Dongling. Itu juga di gunung. Di sini gunung-gunung dan sungai-sungainya megah dan curam. Pohon-pohon kuno yang tebal dan kokoh mengjulang tinggi ke langit. Tanaman merambat itu seperti naga bertanduk, penuh kekuatan. Di jantung gunung, ada sebuah danau. Air danau itu jernih dan berkilau. Loteng yang tampak kuno terletak di tepi danau. Saat ini, di balkon lantai dua, seorang wanita tua berambut putih sedang berbaring di kursi kayu berlengan, beristirahat dengan mata tertutup. Mengaum. Kicauan. Di kejauhan, binatang buas yang ganas mengaum di aliran sungai pegunungan, dan burung-burung ganas terbang tinggi di langit. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang imortal, namun tak satupun dari mereka yang berani mendekati danau. Saat mereka memandangi danau, ada ketakutan di mata mereka yang tidak bisa dihilangkan. Tempat ini seperti zona terlarang. Desir. Tiba-tiba, tiga sosok muncul di atas danau. Itu adalah wakil Master Pavilion dan Qin Fei yang... Hmm. Wanita tua berambut putih itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak membuka matanya atau berbicara. Dia sepertinya mengenali wakil Master Pavilion, dan alisnya yang mengerutkan kening dengan cepat mengendur. Pandangan wakil kepala Pavilion langsung tertuju pada wanita tua berambut putih itu, dan dia tersenyum. Pang tua, kamu benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup hari demi hari. Dia Pang tua. Kepala Pavilion Master dari Pavilion Harta Karun Dongling. Qin Fei yang dan Huo Yi memandang wanita tua berambut putih itu, mata mereka penuh keheranan. Sebelumnya, mereka semua mengira bahwa Pang tua pastilah seorang lelaki tua, tetapi mereka tidak menyangka ternyata itu adalah seorang perempuan tua. Kepala Pavilion Master dari Pavilion Harta Karun Dongling dan wilayah utara semuanya adalah wanita. Apakah Pavilion Harta Karun kaya akan wanita dan lemah akan pria? Apa yang kamu lakukan di sini? Wanita tua berambut putih itu berkata dengan lemah, tapi dia tetap tidak membuka matanya. Tentu saja, saya tidak berkunjung tanpa alasan. Wakil Master Pavilion terkekeh, lalu menoleh ke arah Qin Fei yang dan Huo Yi, lalu berbisik, kalian berdua tunggu di sini. Keduanya mengangguk. Wakil Ketua Pavilion maju selangkah dan mendarat di balkon, tertawa serak, seorang teman lama sedang berkunjung, dan matamu masih tertutup. Ini bukan cara memperlakukan tamu. Wanita tua berambut putih itu mengangkat alisnya dan berkata, baguslah kalau kami tidak langsung mengantarmu pulang. Kamu masih mau lagi? Baiklah, baiklah. Saya tidak mampu menyinggung perasaan Anda. Wakil Master Pavilion melambaikan tangannya dengan cepat. Kemudian, dia mendekat ke telinga wanita tua berambut putih itu dan bergumam pelan. Huo Yi mengamati wanita tua berpakaian putih itu dan bergumam, sepertinya wanita tua ini tidak mudah bergaul. Qin Fei yang berkata dengan acu tak acu, pokoknya, aku tidak akan berurusan dengannya. Siapa peduli jika dia mudah bergaul? Tidak akan ada interaksi. Huo Yi sedikit terkejut. Ia berpikir dalam hati, bukankah terlalu dini bagimu untuk membakar jembatan setelah menyeberangi sungai? Jangan lupa bahwa Anda masih memerlukan izinnya untuk pergi ke Gurun Barat dan Wastelen Selatan. Qin Fei yang berkata tanpa daya, maksudku, tidak akan ada terlalu banyak kontak. Hidup tidak dapat diprediksi. Jangan berbicara terlalu cepat. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Saat dia melihat sekeliling pegunungan di sekitarnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Apa itu? Qin Fei yang curiga. Binatang buas di sekitar sini sangat kuat. Aku bahkan bisa merasakan aura binatang buas di puncak alam surga ke-9. Huo Yi mengirimkan suaranya dengan ekspresi serius. Mustahil. Qin Fei yang bergumam dan melihat sekeliling. Tampaknya sangat sulit untuk masuk ke tempat ini tanpa izin wanita tua itu. Sesaat kemudian, wanita tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Qin Fei yang dan Huo Yi. Dua sinar cahaya keluar dari matanya. Qin Fei yang segera merasakan krisis yang kuat. Hanya sekilas saja sudah sangat mengerikan. Seberapa kuat wanita tua ini? Kekuatannya tidak lebih rendah dariku. Huo Yi mengirimkan suaranya. Alam tak terkalahkan setengah langkah. Qin Fei yang terkejut. Ya. Jawab Huo Yi diam-diam. Alam tak terkalahkan setengah langkah. Qin Fei yang bergumam. Bagi dirinya yang sekarang, alam tak terkalahkan setengah langkah bagaikan dewa. Wakil kepala pavilion berbisik. Begitulah adanya. Saya harap Anda dapat menjaga mereka di masa depan. Wanita tua berambut putih itu mengalihkan pandangannya dan menatap wakil master pavilion dengan cemberut. Tahukah kamu bahwa itu adalah masalah besar? Jika kita ceroboh, itu akan membawa bencana bagi pavilion harta karun kita. Tapi dia juga bisa menjadi harapan kita. Wakil master pavilion tersenyum. Harapan. Wanita tua berambut putih itu berbisik. Orang tua ini telah memberitahumu semua yang perlu diberitahukan. Adapun apa yang harus dilakukan, terserah kamu. Wakil kepala pavilion tersenyum serak, berbalik, dan berjalan ke arah Qin Fei yang dan Huo Yi. Dua sahabat kecil, jaga diri kalian baik-baik. Terima kasih senior. Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Tidak apa. Wakil master pavilion melambaikan tangannya dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke dalam danau di bawahnya. Setelah mengirim wakil ketua pavilion, Huo Yi mengalihkan pandangannya dan menatap wanita tua berambut putih yang pendiam itu. Dia mentransmisikan suaranya, wanita tua itu tidak mengatakan apapun. Kami tidak terbiasa dengan tempat ini. Kemana kami harus pergi. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Qin Fei yang berkata dalam hati. Itulah satu-satunya cara. Huo Yi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Qin Fei yang menatap wanita tua berambut putih itu dan menangkupkan kedua tangannya. Kami tidak akan mengganggu kultifasi senior. Kami akan pergi dulu. Wanita tua berambut putih itu bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Melihat ini, Qin Fei yang berbisik. Ayo pergi. Huo Yi mengangguk. Saat keduanya berbalik dan hendak pergi, wanita tua berambut putih itu akhirnya bereaksi. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu tahu sesuatu tentang Dong Ling? Qin Fei yang tertegun. Dia menoleh untuk melihat wanita tua berambut putih itu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Jika kamu tidak tahu, lalu bagaimana kamu akan pergi? Wanita tua berambut putih itu bertanya. Qin Fei yang berpikir sejenak dan berkata, Mari kita cari seseorang untuk menanyakan situasi di Dong Ling terlebih dahulu. Setelah kita memiliki pemahaman umum, kita dapat membuat rencana selanjutnya. Wanita tua berambut putih itu berkata, Dalam radius puluhan juta mil, tidak ada orang lain selain saya. Adapun binatang buas di dekatnya, tanpa izin saya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Ini. Qin Fei yang dan Huo Yi saling memandang. Apa yang ingin dikatakan oleh wanita tua ini? Wanita tua berambut putih itu berkata tanpa ekspresi, Kamu bisa langsung pergi ke kota Tianluo. Ada banyak orang di kota Tianluo, jadi lebih mudah untuk meminta informasi. Dengan itu, wanita tua berambut putih itu memberi Qin Fei yang dan Huo Yi lebih dari selusin koordinat. Tempat seperti apa kota Tianluo itu? Qin Fei yang dan Huo Yi curiga. Namun, wanita tua berambut putih itu menutup matanya dan tidak menjawabnya. Keduanya saling memandang dan tersenyum tak berdaya. Mereka kemudian membuka altar dan pergi. Apakah itu harapan? Atau itu bunuh diri? Mari kita tunggu waktu untuk membuktikannya. Tepat setelah Qin Fei yang dan Huo Yi pergi, wanita tua berambut putih itu membuka matanya lagi. Dia melihat ke langit cerah dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, suara mendesing. Laut Naga Langit. Diiringi suara gemuruh di udara, seorang pemuda berpakaian hitam terbang keluar dari Laut Naga Langit. Orang ini. Usianya sekitar 25 atau 26 tahun. Ada simbol api di bajunya. Dia adalah murid istana sembilan surga. Hah! Tiba-tiba. Dia melihat sebuah batu besar di tepi laut. Dengan sedikit rasa curiga, dia terbang menuju batu besar itu. Ketika dia mendekati batu besar itu dan melihat tiga baris kata-kata di atasnya, wajahnya tenggelam. Naga adalah anjing. Dongling, gurun barat, gurun selatan. Oleh Qin Fei yang manusia rendahan. Kamu benar-benar berani menghina nagaku sebagai anjing. Kamu benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Pemuda berpakaian hitam itu mengepalkan tangannya dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Secepatnya. Seorang wanita mengenakan gaun merah menyala muncul. Pemuda berpakaian hitam berkata, Saya sudah mendapat kabar tentang Qin Fei yang. Saya akan segera membawa semua orang ke tepi laut-laut naga langit. Hah! Wanita itu bersandar di kursi. Ekspresinya malas. Ada juga simbol api di bajunya. Namun saat mendengar perkataan pemuda berpakaian hitam itu, wanita itu tiba-tiba berdiri, matanya memancarkan cahaya dingin yang kuat. Sekitar seratus napas berlalu. Sembilan sosok turun di samping pemuda berpakaian hitam secara bersamaan. Ada pria dan wanita. Masing-masing dari mereka memiliki penampilan yang luar biasa, dan temperamen mereka juga sangat menonjol. Orang yang memimpin adalah wanita berbaju merah menyala. Pemuda berpakaian hitam itu memandang ke sembilan orang itu, menunjuk pada kata-kata di batu besar itu, dan berkata dengan suara yang dalam, Lihat! Sembilan dari mereka menoleh, dan wajah mereka langsung tenggelam. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan marah, Dia secara terbuka memprovokasi kita, para naga. Masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Ya, temukan dia dan potong dia menjadi beberapa bagian. Yang lain tidak bisa menahan amarah mereka. Hanya wanita dengan gaun merah menyala yang tetap diam saat dia menatap kata-kata itu. Apa yang Anda pikirkan? Pemuda berpakaian hitam itu menatapnya dengan curiga. Wanita itu berkata dengan suara rendah, Aku sedang memikirkan niat sebenarnya dia meninggalkan tiga kalimat ini. Niat sebenarnya? Bukankah dia jelas-jelas memprovokasi kita? Kata pemuda berpakaian hitam. Provokasi jelas merupakan bagian dari hal ini. Tetapi menurut saya seharusnya ada faktor lain. Kata wanita itu. Faktor apa? Pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya mengerutkan kening. Wanita itu merenung sejenak lalu berkata, Mungkinkah dia mencoba memikat kita agar meninggalkan markas kita? Memancing kami keluar dari markas kami. Maksudmu, dia sengaja meninggalkan kata-kata ini untuk memikat kita ke Istum, West Desert, dan South Wilderness. Dan faktanya, dia bersembunyi di wilayah utara selama ini. Pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya tercengang. Ya, wanita itu mengangguk. Tidak-tidak. Dia bahkan tidak mengetahui keberadaan kita, apalagi identitas kita. Apakah dia perlu mengalami begitu banyak masalah? Kata pemuda berpakaian hitam. Meskipun dia tidak mengetahui keberadaan kita, dengan kecerdasannya, dia pasti tahu bahwa kita para naga tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, jadi dia menyiapkan pertunjukan ini. Kata wanita itu. Bagaimana jika dia benar-benar pergi ke makam timur, gurun barat, atau hutan belantara selatan? Pemuda berpakaian hitam itu bertanya. Wanita itu melirik kata-kata di batu besar itu dan mengerutkan kening. Dilihat dari tulisan tangannya, seharusnya sudah diukir belum lama ini. Dengan kata lain, dia masih berada di wilayah utara, kecuali Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun membantunya. Karena hanya Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun yang memiliki altar teleportasi yang mengarah langsung ke makam timur, gurun barat, dan gurun selatan. Wanita itu menganalisis. Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun punya nyali untuk melawan kita para naga. Lagi pula, setelah melalui masa penyelidikan, mereka memang punya dendam terhadap Kinfei Yang. Kata pemuda berpakaian hitam. Kalau begitu dia pasti masih berada di wilayah utara. Tapi untuk berjaga-jaga, kita harus pergi ke Istum, West Desert, dan South Wilderness untuk melihatnya. Kata wanita itu. Oke. Aku akan pergi ke makam timur. Kata pemuda berpakaian hitam. Aku akan pergi ke gurun barat. Kata wanita berpakaian hitam lainnya. Kalau begitu aku akan pergi ke South Wilderness. Seorang pemuda berpakaian merah berdiri dan memandang wanita itu. Oke. Wanita itu mengangguk. Pemuda berpakaian hitam bertanya, Tetapi bagaimana kita bisa sampai ke sana? Dengan kecepatan dan kekuatan kita, akan butuh setidaknya beberapa tahun untuk sampai ke tiga wilayah itu, terutama South Wilderness. Letaknya tepat di seberang wilayah utara, dipisahkan oleh tanah suci. Itu yang terjauh. Bibir wanita itu melengkung dan berkata, Bukankah Istana Sembilan Surga memiliki altar? Itu tidak akan berhasil. Karena dengan kultivasi kita, kita tidak bisa menghidupkan kembali altar itu. Lagi pula, Istana Sembilan Surga tidak mengizinkan kita mengaktifkan altar. Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening. 2252 Wanita itu berkata, Pada titik ini, kita tidak perlu lagi menyembunyikan identitas kita. Tidak perlu bersembunyi lagi. Pemuda berpakaian hitam dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum jejak kegembiraan muncul di wajah mereka. Sejak cermin ilahi purba mengirimku ke wilayah utara, hari-hariku belum menyenangkan. Bukankah begitu? Pikirkanlah, siapa yang tidak menghormati kita di Tanah Suci? Namun sejak kami tiba di wilayah utara, kami tidak hanya harus menelan harga diri kami, tetapi kami juga harus tunduk kepada para tetua sepanjang hari. Aku sudah muat dengan penghinaan semacam ini. Saat kita kembali ke Istana Empirean, aku harus memberitahu mereka bahwa martabat para naga tidak boleh dilanggar. Petik dua petik dua. Sekelompok orang terus berbicara pada saat yang sama, wajah mereka penuh dengan penghinaan. Kalau begitu, ayo kita kembali. Wanita itu tersenyum tipis dan membuka altar. Sekelompok orang melompat satu demi satu dan kemudian mendarat di puncak di bawah tangga. Di samping tangga, Elder Wei duduk bersila di tanah seperti biasa, diam-diam menjaga Istana Empirean. Kesepuluh wanita itu melirik Penatua Wei lalu terbang menuju Istana Empirean. Setelah sepuluh dari mereka menaiki tangga, Penatua Wei membuka matanya dan melihat ke belakang sepuluh orang itu. Jejak ejekan muncul di kedalaman matanya. Kemudian, dia menutup matanya lagi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Istana Empirean Di sebuah pavilion, Sangguan Fenglan sedang mengobrol dan minum teh dengan tetua pertama. Tetua pertama tersenyum dan berkata, Sudah lama sekali aku tidak segembira ini. Kamu harus menikmati hidup. Jangan khawatir tentang ini dan itu sepanjang hari. Sangguan Fenglan tersenyum. Tetua pertama menggelengkan kepalanya dan mendesah. Istana Empirean begitu besar dengan puluhan juta murid. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Sangguan Fenglan terdiam. Bukankah kau masih memiliki kami? Aku tahu kamu masih memiliki kami. Selama ini, semua ini berkat kalian yang membantuku menanggung beban ini. Kalau tidak, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Kata tetua pertama. Itu semua bagian dari tugas kita. Sangguan Fenglan tersenyum. Jika setiap orang bisa bertanggung jawab seperti dirimu, maka aku bisa menjadi burung bangau liar yang riang. Sayangnya, tidak semua orang seperti itu. Mari kita kembali ke topik utama. Apakah sepuluh orang itu melakukan gerakan baru-baru ini? Tetua pertama bertanya. Mereka cukup pendiam. Sangguan Fenglan tersenyum. Orang-orang ini mengira mereka bisa menipu semua orang, tetapi mereka tidak tahu bahwa Wakil Kepala Istana sudah mengetahui identitas mereka sejak hari pertama mereka memasuki Istana Sembilan Surga. Sang Tetua Agung mencibir. Masih terlalu muda. Jika generasi naga yang lebih tua, mereka tidak akan begitu sombong. Kata Sangguan Fenglan. Tetua Agung mengerutkan kening dan berkata, tetapi sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh Wakil Kepala Istana? Mengapa kamu selalu meminta tuanmu untuk menyampaikan pesan? Siapa tahu? Sangguan Fenglan mengangkat bahu tak berdaya. Sang Tetua pertama berpikir sejenak dan berkata, mengapa kau tidak mencari waktu lain untuk menanyakan maksud tuanmu? Apakah kamu tidak tahu emosinya? Mencoba membuka mulutnya lebih sulit daripada naik ke surga. Sangguan Fenglan tersenyum pahit. Benar-benar bikin pusing. Grand Elder mengusap keningnya. Desir. Tapi tiba-tiba, sepuluh aura turun. Tetua pertama dan Sangguan Fenglan tercengang. Mereka mendongat dan melihat sepuluh pemuda dan pemudi berdiri dengan bangga di langit. Itu sepuluh wanita. Tetua pertama dan Sangguan Fenglan saling berpandangan. Sangguan Fenglan langsung memarahi, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda masih punya aturan? Apakah ini tempat yang bisa Anda datangi? Sudut mulut pemuda berpakaian hitam itu terangkat. Ia menatap ke bawah ke arah keduanya dan berkata dengan nada menghina, beraninya kau berbicara kepadaku dengan nada sombong seperti itu. Kau sedang mencari kematian. Lancang. Kata Sangguan Fenglan dengan marah. Yang lancang itu kamu. Mata pemuda berpakaian hitam itu dingin, dan cahaya hitam tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Mengaum. Momen berikutnya. Diiringi auman naga, seekor naga hitam muncul di langit. Naga hitam. Sangguan Fenglan terkejut. Itu benar. Kita semua adalah orang-orang naga. Di bawah perintah naga leluhur, kami datang ke wilayah utara untuk menyelinap ke Istana Sembilan Surga dan menyelidiki keberadaan Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, kami juga akan menyelidiki apakah Istana Sembilan Surga berkolusi dengan Qin Fei Yang. Kata wanita yang memimpin. Apa? Kamu adalah orang-orang naga. Sangguan Fenglan dan Tetua Agung tiba-tiba berdiri, wajah mereka penuh keterkejutan. Wanita itu mengeluarkan token merah menyala dari cincin Yin dan yang miliknya. Token itu seukuran telapak tangan bayi dan sepertinya terbuat dari lahar. Totem naga api yang hidup terukir di atasnya. Ini adalah token Dewa Naga dari klan Naga Api. Istana Sembilan Surga pernah bertempur dengan para naga sebelumnya, jadi kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan token Dewa Naga. Wanita itu tersenyum bangga. Itu benar-benar token Dewa Naga. Mata Sang Tetua Agung bergetar. Naga hitam kembali ke wujud manusianya. Dia dengan dingin menatap kedua tetua itu dan berteriak, mengapa kamu tidak berlutut untuk menyambut kedatangan kami? Berlutut dan selamat datang. Sangguan Fenglan mengangkat alisnya. Mengapa kamu berani melanggar perintah para naga? Pemuda berpakaian hitam itu berteriak. Mata Tetua Agung suram. Jika itu adalah naga leluhur, berlutut tidak bisa dihindari. Bagaimanapun juga, naga leluhur terlalu kuat. Tapi sepuluh orang di depannya hanyalah generasi muda para naga. Budidaya mereka hanya di alam Dewa-Dewa. Hak apa yang mereka miliki untuk membuatnya? Tetua Agung dari Istana Sembilan Surga, berlutut. Kalau dia benar-benar berlutut, itu bukan hanya akan menjadi aib, itu akan menjadi noda yang tidak bisa dihapusnya seumur hidupnya. Tidakkah kau dengar bahwa kami menyuruhmu untuk berlutut? Melanggar perintah kami adalah penghinaan terhadap martabat para naga. Tahukah kau bencana macam apa yang akan terjadi pada Istana Sembilan Surga? Sekelompok orang berteriak. Menghina martabat para naga. Sang Tetua Agung bergumam. Sangguan Fenglan melirik ke arah Tetua Agung, niat membunuh terpancar di matanya. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan aura mengerikan muncul, langsung memenjarakan ke sepuluh orang itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu memberontak? Wanita itu berteriak dengan marah. Pemuda berpakaian hitam dan delapan lainnya juga terkejut. Sangguan Fenglan berkata dengan dingin, Meskipun kamu adalah naga, kamu setidaknya harus tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Tetua Agung melihat bahwa situasinya tidak baik dan buru-buru berkata, Fenglan, tenanglah. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan dalam menghadapi penindasan naga leluhur, tetapi sekelompok anak nakal berani menyalahgunakan kekuasaan mereka di hadapanmu. Aku benar-benar tidak tahan. Kata Sangguan Fenglan. Tetapi, kata Tetua Agung, Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Namun sebelum Tetua Agung bisa mengatakan apapun, Sangguan Fenglan mengirimkan suaranya. Mendengar hal ini, Sang Tetua Agung tidak berbicara lagi, yang berarti telah terjadi persetujuan diam-diam. Wanita itu memandang ke arah Sangguan Fenglan dan berkata, Sebaiknya kamu berpikir baik-baik, jangan membawa bencana ke Istana Sembilan Surga karena kebodohan sesaat. Bodoh. Siapa yang bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir kami tidak mengetahui identitas aslimu? Sangguan Fenglan mencibir. Apa? Sepuluh orang itu terkejut. Sangguan Fenglan berkata, Apakah kamu masih ingat bahwa semua murid yang memasuki Istana Sembilan Surga harus meneteskan setetes darah di tangga langit? Sepuluh orang itu saling memandang, memang ada hal seperti itu. Biarku beritahu padamu, tangga langit ini adalah artefak ilahi dari wakil kepala istana kita. Dan kamu, meskipun kamu telah mengambil wujud manusia, darahmu tidak dapat diubah, itu tetaplah darah naga. Jadi saat itu, ketika darahmu diintegrasikan ke tangga langit, wakil kepala istana sudah menyadari identitasmu. Kata Sangguan Fenglan. Wanita itu mengangkat alisnya dan berkata, Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Tentu saja, untuk bekerja sama denganmu. Bagaimanapun juga, kalian adalah naga, bagaimana mungkin kami berani memprovokasi kalian? Tapi aku tidak menyangka kamu akan benar-benar menggunakan toleransi kami sebagai modal untuk menjadi lebih agresif. Teriak Sangguan Fenglan, niat membunuh muncul di matanya. Jangan main-main. Melihat Sangguan Fenglan saat ini, sekelompok orang tidak bisa menahan panik. Bukannya aku ingin main-main, kamu yang memintanya. Sebagai naga, kalian memang punya hak untuk berbangga, tetapi kalian juga harus melihat situasi dengan jelas. Sekarang, kamu tidak berada di Tanah Suci, tetapi di wilayah utara, di Istana Sembilan Surga. Ingat, ini adalah harga dari kesombongan. Jika ada kehidupan setelah mati, ingatlah untuk bersikap rendah hati. Setelah Sangguan Fenglan selesai berbicara, dia dengan tegas membunuh. Ah! Diiringi teriakan beruntun, kesepuluh orang itu tewas satu per satu. Setelah kematian, sepuluh orang itu juga secara otomatis menampakkan wujud aslinya. Dua naga hitam, tiga naga api, tiga naga bumi, dan dua naga air. Fenglan, apakah kamu benar-benar membunuh mereka? The Great Elder tampak lesu. Fiuh! Sangguan Fenglan menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Sebelum saya mengambil tindakan, saya sudah memikirkan bagaimana menghadapi akibatnya. Bagaimana cara mengatasi akibatnya? Sang Tetua Agung bertanya. Carilah seseorang yang berpura-pura menjadi Kinfei Yang dan kirimkan jasadnya ke kota naga langit. Pada saat itu, bahkan jika naga datang untuk menyelidiki, mereka hanya akan mencari Kinfei Yang. Sangguan Fenglan tersenyum. Ternyata menjadi seperti ini. Tetua Agung tiba-tiba menyadari dan mengangguk, idenya bagus, tapi bukankah itu agak tidak masuk akal? Bahkan leluhur naga, penguasa naga, dan Kinfei Yang telah menyinggung mereka. Mengapa kamu takut dengan masalah kecil ini? Lagi pula, Lin Yi telah merampok 800 miliar batu jiwa kita. Apa pentingnya jika dia yang menanggung kesalahan kita? Sangguan Fenglan cemberut. Dasar bocah nakal. Tetua Agung tertawa dan mengangguk, baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Segera atur seseorang untuk menyamar sebagai Kinfei Yang dan mengirim jasadnya ke kota Naga Langit. Sangguan Fenglan tersenyum dan berkata, saya khawatir Anda harus pergi sendiri. Orang tua ini akan pergi sendiri. Tetua Agung terkejut. Ya, masalah ini terkait dengan keselamatan Istana Sembilan Surga kita. Tidak seorang pun dapat dengan mudah mempercayainya. Hanya kita yang tahu. Dan aku seorang wanita. Jangan mengandalkan Tuan, orang tua itu. Kalau begitu, hanya kamu yang tersisa. Sangguan Fenglan tersenyum. Tetua Agung tersenyum pahit dan berkata, demi Istana Sembilan Surga, orang tua ini akan pergi sendiri. Sangguan Fenglan berpikir sejenak dan berkata, saya juga ingin mencari guru. Mengapa? Tetua Agung merasa curiga. Sepuluh orang ini tiba-tiba mengungkapkan identitas mereka. Saya pikir mereka seharusnya menemukan keberadaan Kinfei Yang. Dan Tuan telah menjaga tangga langit. Dia pasti tahu sesuatu. Kata Sangguan Fenglan. Baiklah kalau begitu, ayo bertindak sendiri-sendiri. Kata Tetua Agung. Sangguan Fenglan mengangguk, lalu berubah menjadi aliran cahaya, melesat ke dasar tangga langit bagai kilat, berdiri di hadapan Tetua Wei, dan berkata dengan hormat, Salam, Guru. Apa yang salah? Penatua Wei membuka matanya dan bertanya. Sangguan Fenglan berkata, Sepuluh naga baru saja aku bunuh. Mengapa kamu membunuh mereka? Penatua Wei terkejut. Sangguan Fenglan mendengus dingin, mereka mempermalukan Tetua Agung. Bukankah mereka harus dibunuh? 2.253 Kamu terlalu impulsif. Bagaimanapun juga, mereka tetaplah orang-orang naga. Jika leluhur naga dan penguasa naga tahu, tahukah kebagaimana mereka akan membalas dendam pada kita? Kata Penatua Wei dengan marah. Tidak apa-apa. Saya sudah memikirkan cara untuk mengatasi dampaknya. Aku datang mencarimu karena aku ingin tahu apakah sepuluh orang itu telah meninggalkan istana sembilan surga sebelumnya. Kata Sangguan Fenglan. Ya. Tapi mereka menggunakan altar teleportasi untuk bola balik. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Kata Penatua Wei. Sangguan Fenglan mengerutkan kening. Mereka keluar untuk jalan-jalan dan kembali untuk memberitahumu semua kartu mereka. Mereka seharusnya sudah mengetahui keberadaan Qin Fei Yang. Penatua Wei berpikir sejenak dan bertanya, di mana terakhir kali Anda melihat Qin Fei Yang. Sangguan Fenglan berkata, saya melihatnya setahun yang lalu, di tepi laut naga langit. Lalu kamu bisa pergi ke tepi pantai untuk melihat-lihat atau mengiriminya pesan. Kata Penatua Wei. Aku akan memeriksanya dulu. Setelah Sangguan Fenglan berkata demikian, dia membuka sebuah altar dan turun ke atas tepi laut. Hem. Langsung. Dia juga melihat batu besar yang ditinggalkan oleh Qin Fei Yang. Naga adalah anjing. Makam Timur, Gurun Barat, Hutan Belantara Selatan. Ketika dia melihat tiga baris kata terukir di sana, Sangguan Fenglan tertegun dan tersenyum pahit. Ini benar-benar sebuah provokasi yang tidak bermoral. Tunggu. Makam Timur, Gurun Barat, Hutan Belantara Selatan. Mungkinkah orang ini telah meninggalkan wilayah utara? Kalau begitu, kesepuluh naga itu seharusnya juga melihat kata-kata provokatif ini, jadi mereka ingin pergi ke Makam Timur, Gurun Barat, dan Gurun Selatan untuk menyelidiki melalui altar istana surga ke-9. Jadi mereka pergi untuk menemukannya. Sangguan Fenglan mengeluarkan kristal gambar dan mencoba mengirim pesan ke Qin Fei Yang, tetapi setelah menunggu lama, tidak ada tanggapan. Setelah berpikir sejenak, dia mengirim pesan kepada wakil kepala pavilion. Berdengung. Bayangan wakil ketua pavilion segera muncul dan bertanya sambil tersenyum, Lan kecil, ada apa? Sangguan Fenglan berkata, di mana Qin Fei Yang? Wakil master pavilion terkejut dan bertanya dengan curiga, dia tidak memberitahumu bahwa dia akan pergi ke Makam Timur. Tidak. Sangguan Fenglan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak ingin mengganggumu. Dia dan Huoyi telah memasuki Makam Timur. Wakil kepala pavilion berkata sambil tersenyum. Kapan ini terjadi? Sangguan Fenglan mengerutkan kening. Wakil master pavilion berkata, Belum lama ini, saya secara pribadi mengirim mereka ke sana. Pantas saja aku tidak bisa menghubungi mereka. Kedua bajingan itu bahkan tidak memberitahuku bahwa mereka akan pergi. Kata sangguan Fenglan dengan marah. Wakil ketua pavilion bertanya, Mengapa Anda mencari mereka? Lihat dirimu sendiri. Sangguan Fenglan memutar kristal gambar dan mengarahkannya ke batu besar di bawah. Wajah wakil ketua pavilion juga menunjukkan sedikit keheranan. Ada satu hal lagi. Sebenarnya, selama perekrutan murid terakhir, Beberapa naga telah menyusup ke istana sembilan surgaku. Kata sangguan Fenglan lagi. Apa? Wakil master pavilion terkejut. Seperti ini. Sangguan Fenglan tidak menyembunyikan apapun dari wakil master pavilion. Mari kita bicara tentang Qin Fei Yang. Menurut koordinat yang diberikan oleh wanita tua berambut putih, Mereka mengaktifkan lebih dari selusin altar teleportasi di sepanjang jalan dan akhirnya tiba di langit di atas dataran. Dataran itu luas dan tidak terbatas. Dikelilingi oleh pegunungan, megah dan megah. Dan di tengah dataran itu, ada sebuah kota yang luasnya ribuan mil. Bangunan-bangunan kuno itu tinggi dan megah. Tembok kota yang gelap mengelilingi seluruh kota seperti naga raksasa, memancarkan aura dingin. Di dalam kota, ada aliran kuda dan kereta yang tiada habisnya, dan suasananya sangat ramai. Di gerbang kota, ada banyak sekali orang yang datang dan pergi. Empat penjaga kota berdiri di kedua sisi gerbang kota, memegang tombak panjang di tangan mereka. Mata tajam mereka mengamati setiap orang yang masuk dan keluar kota. Di atas gerbang kota, tiga kata besar kota Tianluo ditulis dengan kait besi dan perak, kuat dan bertenaga. Qin Fei Yang dan Huo Yi berdiri di kehampaan, dengan rasa ingin tahu mengukur kota Tianluo. Mereka tidak menyadari bahwa orang-orang yang melewati dataran di bawah semuanya berhenti dan mengangkat kepala, menatap mereka dengan mata tertegun. Dan di seluruh langit di atas dataran itu, hanya mereka berdua yang berdiri di kehampaan, sedangkan yang lainnya berdiri di tanah. Kalian berdua di atas, apa yang kalian lakukan? Turun ke sini. Tiba-tiba, teriakan keras terdengar di gerbang kota. Mereka melihat empat penjaga kota menatap tajam ke arah Qin Fei Yang dan Huo Yi. Hem. Qin Fei Yang dan Huo Yi tercengang. Mereka menundukkan kepala dan melihat ke gerbang kota. Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu berbicara tentang kami? Omong kosong. Jika bukan kamu, lalu siapa? Turunlah ke sini segera untuk dihukum. Salah satu penjaga berteriak dengan dingin. Dihukum. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang menatap Huo Yi dengan heran. Bagaimana saya tahu? Ini juga pertama kalinya aku berada di kota Tianluo. Huo Yi menatapnya, merasa sangat bingung. Mereka baru saja tiba di kota Tianluo, dan mereka bahkan belum memasuki gerbang kota. Bagaimana mereka bisa dihukum? Melihat orang lain di dataran itu, mereka semua bersorak gembira. Keduanya terbang menuju gerbang kota dengan perut penuh keraguan. Sudah ku bilang turun. Kau tidak mendengarku. Melihat Qin Fei Yang dan Huo Yi masih terbang di kehampaan, keempat penjaga itu sangat marah. Kekuatan ilahi meluncur dan mengalir menuju mereka berdua. Kekuatan keempat penjaga itu cukup bagus. Mereka semua adalah raja sempurna. Kamu gila. Huo Yi mengangkat alisnya. Dengan lambayan tangannya, kekuatan suci keempat penjaga itu langsung menghilang. Hem. Kamu berani melawan. Ekspresi keempat penjaga itu membeku, dan kemudian mereka menjadi marah karena malu. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya tidak bisa melawan? Huo Yi berkata dengan marah. Apa? Kamu berani meneriaki penjaga kota. Semua orang terkejut. Wajah keempat penjaga itu langsung menjadi gelap. Tunggu. Tiba-tiba, Qin Fei yang menghentikan Huo Yi dan mengamati kehampaan di sekitarnya. Lalu dia melihat kedataran di bawah dan mengerutkan kening. Mungkinkah terbang tidak diperbolehkan di kota Tianluo? Tidak diizinkan terbang. Huo Yi tercengang. Baru saat itulah dia menyadari bahwa memang tidak ada seorangpun di langit di atas dataran itu kecuali dia dan Qin Fei yang. Keduanya dengan cepat menuki ke bawah dan mendarat di tanah. Di antara kerumunan, seseorang bertanya, Kamu bahkan tidak tahu aturan bahwa kamu tidak boleh terbang di langit di atas kota Tianlong. Apakah kamu dari luar angkasa? Kamu benar-benar tidak bisa terbang. Qin Fei yang dan Huo Yi saling berpandangan. Wakil ketua pavilion dan wanita tua berambut putih tidak menyebutkan masalah ini. Apa yang kamu tunggu? Kesini. Keempat penjaga itu menatap Qin Fei yang dan Huo Yi dari jauh dan berteriak. Huo Yi mengerutkan kening. Meski sempat melanggar aturan, namun ada pepatah yang mengatakan, orang bodoh tidak bersalah. Apa gunanya bersikap sombong? Cepat pergi. Kalau tidak, kamu akan dibawa ke istana Tuan Kota nanti. Maka kamu akan menderita. Seseorang berbisik. Rumah Tuan Kota. Qin Fei yang dan Huo Yi tercengang dan dengan cepat berjalan menuju gerbang kota. Qin Fei yang memandang keempat penjaga dan berkata, saya ingat kota Tianlong tidak memiliki rumah Tuan Kota, kan? Kota Tianlong memang tidak memiliki rumah Tuan Kota. Dan mereka yang menjaga kota didukung oleh pavilion harta karun dan istana sembilan surga. Huo Yi berpikir. Lalu mengapa ada City Lord Mansion di kota Tianluo? Qin Fei yang curiga. Beda tempat, pasti beda strukturnya. Kata Huo Yi. Segera. Keduanya berjalan ke gerbang kota. Salah satu penjaga segera berteriak, apakah kamu tidak tahu peraturan kota Tianluo? Saya minta maaf. Ini adalah pertama kalinya kami saudara-saudara datang ke kota Tianluo. Kami benar-benar tidak tahu tentang peraturan ini. Mohon maafkan kami. Qin Fei yang tertawa. Siapa saudaramu? Jangan mencoba mengjilat. Lagi pula, di seluruh Dongling, siapa yang tidak tahu peraturan kota Tianluo? Kecuali Anda berasal dari wilayah utara, gurun barat, atau wastelen selatan. Penjaga itu mendengus dingin. Qin Fei yang sedikit tidak berdaya. Itu hanya masalah kecil, mengapa mereka tidak bisa membiarkannya begitu saja? Bagus. Melihat sikapmu tidak buruk, aku tidak akan mengirimmu ke istana tuan kota. Jika kalian masing-masing membayar denda seratus juta, masalah ini akan selesai. Penjaga itu memandang mereka berdua dan berkata, Batu roh. Atau kristal ilahi? Qin Fei yang bertanya. Tentu saja itu kristal ilahi. 200 juta batu roh, apakah kalian berdua memilikinya? Penjaga itu tampak meremehkan. Qin Fei yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, 200 juta batu roh, kita belum pernah melihatnya sebelumnya, bagaimana kita bisa memilikinya? Benar begitu. Jangan bertele-tele, cepat bayar dendanya. Penjaga itu berkata dengan tidak sabar. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Tunggu. Huo Yi tiba-tiba menghentikan Qin Fei yang. Qin Fei yang diam-diam berkata, lebih baik menghindari masalah. Ini tidak akan berhasil. Bagaimanapun, aku adalah seorang imortal setengah langkah. Jika aku membayar denda seperti ini, di mana aku akan meletakkan wajahku. Huo Yi diam-diam mendengus dingin. Melihat tindakan Huo Yi, penjaga itu mengangkat alisnya dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah menurut Anda denda 100 juta batu roh saja tidak cukup? Baiklah, saya akan menambahkan 100 juta lagi, masing-masing 200 juta, total 400 juta batu roh. Serahkan segera. Saya memiliki batu roh. Tapi tolong jawab pertanyaanku dulu. Huo Yi menyilangkan lengannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menawar? Apakah kau ingin pergi ke rumah tuan kota? Penjaga itu berteriak. Aku benar-benar tidak tertarik dengan rumah tuan kota. Saya juga memahami bahwa tanpa aturan, tidak ada yang dapat dicapai. Tetapi aturan semacam ini biasanya terbatas di dalam kota, tetapi kota Tianluo Anda sebenarnya bahkan tidak bisa terbang keluar kota. Ini agak keterlaluan. Aku hanya ingin tahu, orang bodoh mana yang menetapkan aturan ini. Huo Yi memandang penjaga itu dengan rasa ingin tahu dan berkata, Lancang! Kamu bahkan berani memarahi penguasa kota. Kamu hanya mendekati kematian. Penjaga itu tiba-tiba menjadi marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Huo Yi. Sepertinya orang ini sangat bodoh. Bukankah lebih baik jika dia patuh membayar denda? Mengapa dia harus mencari hukuman? Orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala, menatap Huo Yi seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Melihat tamparan penjaga itu hendak mendarat di wajah Huo Yi, Huo Yi mengangkat lengannya seperti kilat dan meraih pergelangan tangan penjaga itu. Dia menyeringai dan berkata, jadi itu adalah peraturan aneh yang ditetapkan oleh penguasa kota. Tapi aku menasihatimu, sebaiknya kamu tidak melakukannya. Anda mengancam saya secara terbuka. Saudara-saudara, bawa mereka ke istana penguasa kota dan tunggu hukuman dari istana penguasa kota. Penjaga itu berteriak. Tiga penjaga lainnya segera mengerumuni. Hei, hei, hei. Saya katakan sekali lagi, jangan lakukan itu. Huo Yi segera menunjuk ke arah ketiganya dan berkata, akan tetapi, ketiganya pura-pura tuli. Baiklah, baiklah, aku akan membayarnya, aku akan membayarnya. Itu hanya 400 juta batu roh. Tuan muda ini tidak peduli. Huo Yi berkata tanpa daya. 2.254. Apakah menurutmu sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang? Keempat penjaga itu mencibir. Dua di antaranya menahan Qin Fei Yang, sementara dua lainnya menahan Huo Yi. Kedua tangan mereka terkunci di belakang punggung mereka. Hei, hei, hei. Aku sudah berjanji memberimu kristal-kristal suci. Jangan bertindak terlalu jauh. Huo Yi mengangkat alisnya. Qin Fei Yang menghela nafas. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kenapa aku tidak mengatakan apa-apa? Saya bisa mengerti bahwa Anda mengelola hal-hal di dalam kota, tetapi sebenarnya Anda mengelola hal-hal di luar kota. Bukankah itu terlalu berlebihan? Huo Yi mengerucutkan bibirnya. Ya. Rumah tuan kota bertanggung jawab atas segalanya dalam jarak puluhan ribu mil di luar kota. Apakah Anda keberatan? Keempat penjaga itu memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Begitu kuat? Huo Yi terkejut. Tentu saja. Di kota Tianluo, siapa yang berani menentang istana tuan kota? Keempat penjaga itu menunjukkan ekspresi bangga di wajah mereka. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Kalian berempat, saudara laki-laki saya ini memiliki masalah otak sejak dia masih muda. Kata-katanya tidak jelas. Mohon maafkan dia. Wajah Huo Yi menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, Kaulah yang punya masalah dengan otakmu. Qin Fei Yang menghela nafas. Lihat, dia bahkan memarahiku, saudaranya. Kalau dia tidak sakit, lalu apa? Saudara laki-laki. Wajah Huo Yi berkedut. Ada masalah dengan otaknya. Keempat penjaga itu saling memandang dan tersenyum. Mereka kemudian memandang Qin Fei Yang dan berkata, Apakah menurut Anda kami bodoh? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Salah satu penjaga berteriak, lalu mengapa kamu menemukan alasan yang tidak masuk akal seperti itu? Kaka, jangan marah. Tidak ada gunanya untuk masalah sekecil itu. Bagaimana dengan ini? Lain kali, aku akan mentraktir kalian berempat minum. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Haha. Kamu benar-benar tahu cara menyenangkan kami. Sepertinya kamu tidak bodoh. Tapi maaf, kami tidak kekurangan anggur. Ayo pergi, patuhi perintah tuan kota. Kamu hanyalah dewa ilahi tingkat rendah. Tidak ada gunanya menolak. Sebaliknya, kamu akan menderita sakit fisik. Keempat wajah itu penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kesabaran seseorang ada batasnya. Dia sudah bersikap sangat sopan, namun dia masih menolak melepaskannya. Tampaknya masalah hari ini tidak dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Dong. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat seakan-akan terjadi gempa bumi besar. Bagaimana situasinya? Kerumunan orang mulai bergerak. Qin Fei Yang, Huo Yi, dan keempat penjaga juga sedikit terkejut. Mereka menoleh dan melihat seekor macan kumbang hitam raksasa berlari keluar dari hutan di luar dataran, langsung menuju gerbang kota. Jadi itu dia. Semua orang bergumam, ketakutan merayapi mata mereka dan mereka dengan cepat mundur ke samping. Siapa? Qin Fei Yang dan Li Wu Yu curiga. Tubuh macan tutul hitam itu panjangnya lebih dari 10 meter. Dengan setiap langkah yang diambil, tanah akan berguncang. Terutama taringnya yang setajam pisau. Masih ada darah di sudut mulutnya, seolah baru saja kembali dari berburu. Lebih-lebih lagi. Itu juga sangat kuat, dewa transcendental setengah langkah. Huo Yi buru-buru melihat keempat penjaga dan berkata, ia bergegas menuju gerbang kota. Ia jelas akan menyerang semua orang. Mengapa Anda tidak memblokirnya? Serang semuanya. Mereka berempat tertawa mengejek. Bagaimana situasinya? Huo Yi bingung. Suara mendesing. Saat ini. Di dalam hutan, seorang pemuda berpakaian ungu muncul. Usianya sekitar 27 atau 28 tahun dan tingginya sekitar 1,8 meter. Ia mengenakan pakaian yang indah dan memiliki aura yang mulia. Kultifasinya juga tidak buruk, seorang dewa ilahi yang sempurna. Tapi ekspresinya sangat arogan. Itu adalah jenis arogansi yang meremehkan semua orang. Lebih-lebih lagi. Pemuda itu juga terbang di udara. Dan dia berjalan di udara dengan tangan di belakang punggung. Postur itu seperti nenek moyang generasi kedua. Tapi poin kuncinya adalah empat penjaga yang mengawal Kinfei yang dan Li Wuyu bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya dan tidak menanyakan apapun. Huo Yi mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, dia juga melanggar aturan kota naga langit. Kenapa aku tidak melihatmu melakukan apapun? Tetapi mereka berempat bersikap seolah-olah tidak mendengarnya. Akan tetapi, ejekan di wajah mereka malah semakin kuat, seolah-olah mereka sedang mengejek ketidaktahuan dan kebodohan Huo Yi. Dong! Macan kumbang hitam raksasa itu berlari dengan liar, juga mengamuk, dan di tengah perjalanan, ia bahkan melukai beberapa pejalan kaki yang tidak bersalah. Namun keempat penjaga itu juga menutup mata terhadap hal ini. Saat tiba di depan gerbang kota, macan kumbang hitam raksasa itu tiba-tiba mengerem dan kemudian meraung ke arah langit. Orang-orang di sekitarnya ketakutan dan mundur ketakutan. Melihat reaksi semua orang, macan kumbang hitam raksasa tampak sangat bangga. Matanya yang besar juga dipenuhi dengan penghinaan terhadap semua orang. Aiyaiya, mengesankan sekali. Huo Yi bergumam. Setelah beberapa nafas, pemuda berpakaian ungu itu melangkah ke udara dan mendarat di punggung macan kumbang hitam raksasa. Melihat kesekeliling kerumunan, ekspresinya juga penuh dengan penghinaan. Hah! Tiba-tiba, pemuda berpakaian ungu melihat Qin Fei Yang dan Li Wu Yu dan memandang mereka dengan curiga untuk beberapa saat. Melihat keempat penjaga, dia bertanya, apa yang mereka lakukan? Tuan Kota Muda. Kedua orang ini sombong sekali. Kami berencana untuk mengirim mereka ke istana penguasa kota. Mereka berempat berkata dengan hormat. Tuan Kota Muda. Qin Fei Yang dan Huo Yi saling memandang. Tidak heran dia begitu mengesankan. Ternyata dia adalah putra penguasa kota Skyluo. Orang sombong. Ketika pemuda berpakaian ungu mendengar ini, dia tampak sedikit terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa mereka sombong. Salah satu penjaga berkata, mereka tidak hanya melanggar peraturan dengan terbang di ketinggian, tapi mereka juga mengancam kita dan bahkan menyebut penguasa kota itu orang aneh. Apa? Beraninya mereka menghina ayahku. Mata pemuda berpakaian ungu itu tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Ehem. Tuan Kota Muda, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku bilang aturan ini agak aneh, tapi aku tidak bilang ayahmu orang aneh. Huo Yi tertawa. Masih berdebat. Sebelumnya, semua orang di sini mendengarmu mengatakan bahwa orang anehlah yang membuat aturan. Apakah kamu tidak menghina Tuan Kota? Keempat penjaga itu berteriak. Pemuda berpakaian ungu menyapu kerumunan dan bertanya, Benarkah? Semua orang mengangguk. Mencari kematian. Pemuda berpakaian ungu itu tersenyum dingin. Tuan Kota Muda, kamu benar. Mereka sedang mendekati kematian. Kita akan bawa mereka ke istana penguasa kota sekarang, dan biarkan penguasa kota yang mengurus mereka. Keempat penjaga itu memasang ekspresi mengjilat di wajah mereka. Tidak dibutuhkan. Pemuda berpakaian ungu itu melambaikan tangannya. Hah. Keempat penjaga itu tertegun dan menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan bingung. Ayah sibuk dengan urusan resmi. Jangan ganggu dia dengan masalah sekecil itu. Biarkan aku yang menanganinya. Pemuda berpakaian ungu itu terkekeh lalu melompat turun dan mendarat di tanah. Keempat penjaga itu saling memandang dan segera mengantar Kin Feiyang dan Kin Yu ke depan pemuda berpakaian ungu. Pemuda berpakaian ungu itu menatap keduanya dan berkata sambil tersenyum, Sejujurnya, aku mengagumi keberanianmu. Aku malu, aku malu. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak tidak tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Saya sungguh mengagumi kalian. Karena kalian adalah orang pertama yang berani menghina ayahku di depan umum. Tentu saja, itu soal lain. Meskipun aku mengagumimu, aku tidak bisa melepaskanmu. Lagipula, orang yang kamu tegur adalah ayahku. Tidakkah menurutmu begitu? Pemuda berpakaian ungu itu bertanya sambil tersenyum. Ya. Jika aku tidak peduli dengan omelan, berarti aku anak yang tidak berbakti. Huo Yi menganggup dengan serius. Sepertinya kamu adalah orang yang berakal sehat. Saya paling menyukai orang yang berakal sehat. Yah, karena kamu sangat bijaksana, aku akan memberimu pilihan. Pemuda berpakaian ungu itu berkata sambil tersenyum. Pilihan apa? Huo Yi menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kuda tungganganku baru saja pergi berburu dan belum cukup makan. Jadi, aku akan memilih salah satu dari keduanya. Kalian berdua bisa berdiskusi tentang siapa yang bersedia menjadi santapan tungganganku. Selama salah satu dari kalian bersedia, aku akan melepaskan yang lain. Kata pemuda berpakaian ungu. Mendengar ini, macan tutul hitam segera menatap Kin Feiyang dan Huo Yi sambil meneteskan air liur. Makanan. Huo Yi sedikit tertegun dan berbalik menatap Kin Feiyang. Kin Feiyang menghela nafas dan mentransmisikan suaranya, lakukan apapun yang kamu mau. Dipahami. Huo Yi tersenyum dan menatap pemuda berpakaian ungu itu, lalu berkata, bagaimana kalau kami tidak mau? Tidak ada jika. Kau harus memilih. Kalau tidak, kalian berdua akan menjadi makanannya. Pemuda berpakaian ungu itu terkekeh. Huo Yi tercengang. Dia menatap macan tutul hitam itu dan menggelengkan kepalanya, jika kita berdua menjadi makanannya, aku khawatir perutnya tidak akan mampu menahannya. Mengaum. Macan tutul hitam mendengar ini dan meraum dengan marah. Beraninya dia meremehkannya. Aku serius. Perutmu benar-benar tidak mampu menampung kita berdua. Tetapi jika itu adalah master di depanmu. Huo Yi menyeringai dan berkata, bagaimana, Junior Leopard, apakah kamu ingin mencicipi tuanmu? Macan tutul hitam itu tertegun dan menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Pada saat yang sama, wajah pemuda berpakaian ungu itu tiba-tiba menjadi gelap. Wajah keempat pengawal itu juga berubah. Beraninya dia memprovokasi tuan kota muda seperti ini. Huo Yi menutup mata dan menatap macan tutul hitam itu sambil tersenyum, jika kamu ingin mencicipinya, aku dapat memenuhi keinginanmu. Mengaum. Macan tutul hitam segera membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Huo Yi. Kedua pengawal yang menahan Huo Yi melihat situasi ini dan raut wajah mereka sedikit berubah. Mereka segera melepaskan Huo Yi dan mundur. Jika mereka tidak mundur, keduanya mungkin menjadi makanan macan tutul hitam. Hanya seekor macan tutul kecil dan kau sudah takut sampai sejauh ini, bukankah kau pengecut? Huo Yi menatap keduanya dengan jijik. Keduanya saling melotot. Namun Huo Yi mengabaikan mereka dan menatap macan tutul hitam itu. Mulut dan taringnya yang berdarah memang sedikit menakutkan. Namun, Huo Yi tidak menaruh perhatian pada hal itu. Akan tetapi, saat ia hendak bergerak, pemuda berpakaian ungu itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan macan tutul hitam itu. Hah! Tuan Kota Muda, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah suasana hatimu tiba-tiba membaik dan kau akan membiarkan kami pergi? Huo Yi bertanya dengan curiga. Biarkan kamu pergi. Haha! Apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Pemuda berpakaian ungu itu tertawa dan menyilangkan tangannya. Ia menatapkin Fei Yang dan berkata, aku hanya merasa membunuhmu seperti ini terlalu mudah bagimu. Jadi begitu? Sudah kubilang kalau playboy sepertimu tidak akan begitu baik hati. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Huo Yi juga menyilangkan lengannya dan menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan main-main lalu tertawa. Playboy! Ya, aku seorang playboy. Saya bangga, saya bangga. Tapi bagaimana denganmu? Kamu ingin menjadi playboy, tetapi kamu tidak punya modal. Kamu bertanya padaku apa yang aku inginkan. Baiklah, akan kukatakan sekarang, berlututlah di kakiku dan bersujudlah kepadaku serta minta maaf. Pemuda berpakaian ungu itu berteriak. 2.255 Bangga, bangga. Aku khawatir kamu satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menganggap Enteng menjadi seorang playboy. Huo Yi tertawa. Jangan bicara omong kosong denganku. Berlututlah segera. Kata pemuda berpakaian ungu. Bagaimana jika aku tidak berlutut? Kata Huo Yi. Jangan berlutut. Maka kamu tidak hanya akan mati, bahkan teman dan keluargamu pun akan terlibat. Meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, dengan kekuatan mansion tuan kota, mudah untuk menyelidikinya. Pemuda berpakaian ungu itu mencibir. Haha. Huo Yi tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Pemuda berpakaian ungu itu mengerutkan kening. Saya tertawa saat mengetahui bahwa istana penguasa kota dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di kota sebesar itu. Saya tertawa saat mengetahui putra seorang penguasa kota kecil dapat menutupi langit dengan satu tangan. Yang lebih menggelikan lagi adalah bahwa dalam menghadapi perlakuan tidak adil seperti itu, tidak ada seorang pun di kota surga Luo yang berani berdiri dan berbicara. Saya ingin bertanya kepada semua orang, karena ini adalah peraturan, bukankah semua orang harus mematuhinya? Kenapa dia bisa terbang di udara? Huo Yi melirik ke arah kerumunan dan berteriak dengan kemarahan yang benar. Menghadapi tatapan Huo Yi, semua orang menundukkan kepala karena malu. Pemuda berpakaian ungu mengangkat alisnya dan berkata, karena saya putra tuan kota, apakah alasan ini cukup? Huo Yi menatap pemuda berpakaian ungu itu dan berkata dengan agresif, sebagai putra tuan kota, bukankah kamu harus memberi contoh? Pemuda berpakaian ungu berkata dengan marah, jangan bicara padaku tentang prinsip-prinsip ini. Berlututlah atau tidak. Kamu tidak memenuhi syarat. Huo Yi tersenyum dingin dan tekanan mengerikan meletus. Orang-orang yang hadir langsung merasakan seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Tubuh mereka tak kuasa menahan gemetar. Tekanan ini. Pupil mata pemuda berbaju ungu itu mengecil. Selain naga, kau lah orang pertama yang berani bersikap sombong di hadapanku. Aku akan memberitahumu akibat dari membuatku marah. Berlutut. Teriak Huo Yi. Tekanan yang mengerikan itu menyerbu ke arah pemuda berpakaian ungu itu. Dengan bunyi plop, pemuda berpakaian ungu itu langsung berlutut di tanah. Dan kamu. Huo Yi memandangi macan tutul hitam itu. Tubuh macan tutul hitam bergetar dan dengan cepat tergeletak di tanah sambil gemetar. Apa yang sedang kamu lakukan? Cabut tekananmu, atau kami akan membunuh kaki tanganmu. Melihat ini, kedua pengawal yang menahan Kinfei yang buru-buru berteriak pada Huo Yi. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Huo Yi tersenyum sinis, mendarat di belakang keduanya dengan satu langkah. Tangannya yang besar seperti cakar elang, meraih kepala kedua orang itu. Ah! Setelah suara, kaca, kepala kedua pria itu hancur di tempat, dan tangisan penderitaan mereka bergema di seluruh area. Tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut? Aku berlumuran darah. Kinfei yang merentangkan tangannya dan menoleh untuk melihat Huo Yi dengan ketidakpuasan. Kaka, aku menyelamatkanmu. Huo Yi mengerutkan kening. Apakah saya butuh bantuanmu? Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Kurasa aku sedang kepo. Huo Yi sangat kesal. Setelah membunuh penjaga istana tuan kota, kamu masih bisa berbicara begitu saja. Siapakah kedua orang ini? Mengapa dia tampak tidak takut sama sekali terhadap istana tuan kota? Tunggu. Mereka seharusnya bukan murid Gunung Awan Surgawi, kan? Pengikut Gunung Awan Surgawi. Mereka tidak kelihatan seperti itu. Lihatlah pakaian mereka, tidak ada tanda-tanda Gunung Awan Surgawi. Orang-orang berbisik satu sama lain. Gunung Awan Surgawi. Kinfei yang terkejut, lalu menoleh ke arah Huo Yi dan bertanya dengan curiga, apa itu Gunung Awan Surgawi? Bagaimana saya tahu? Huo Yi menatapnya tajam, lalu melirik kedua penjaga lainnya. Kedua penjaga itu sudah ketakutan setengah mati oleh cara Huo Yi. Empat ratus juta baiklah kan? Kemarilah, aku akan memberikannya padamu. Huo Yi melepas cincin semestanya dan memberi isyarat kepada keduanya. Keduanya menggelengkan kepala. Kesombongan yang dulu ada kini telah sirna, yang tersisa hanya hati yang penuh ketakutan. Jelas sekali. Kali ini mereka menghadapi lawan yang tangguh. Huo Yi mengangkat alisnya dan berkata, tidakkah kau mendengar aku memanggilmu? Cepat lapor ketuan kota. Salah satu penjaga menggeram ngeri dan berbalik lari ke kota. Penjaga lainnya pun bergegas mengikutinya. Kamu berani meninggalkanku dan kabur sendirian. Pemuda berpakaian ungu memandang keduanya dan tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Apakah kamu melihat itu? Biasanya, mereka mencoba mengjilat Anda karena identitas Anda dan keuntungan yang dapat Anda berikan kepada mereka. Tetapi ketika tiba saatnya yang kritis, siapa yang akan peduli padamu? Apakah kamu marah? Huo Yi memandang pemuda berpakaian ungu itu dengan ejekan dan berkata. Pemuda berpakaian ungu itu mengepalkan tangannya, niat membunuh terpancar di matanya. Kau ingin membunuh mereka? Oke, aku akan membantumu. Huo Yi menyeringai dan melambaikan tangannya. Dua helai kekuatan suci seperti rambut menerobos udara seperti kilat. Kedua pengawal itu sudah melarikan diri ke kota dan berbaur dengan kerumunan. Wajah mereka penuh ketakutan. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan dua karakter kejam. Ya, mereka bahkan berani menyentuh tuan kota muda. Aku rasa latar belakang mereka tidak kecil. Tunggu sebentar. Apakah menurutmu tuan kota muda akan menyalahkan kita jika kita melarikan diri sendirian? Siapa peduli, berlari demi hidup kita lebih penting. Selain itu, kita akan melapor kepada tuan kota untuk menyelamatkannya. Itu masuk akal. Kalau begitu, ayo kita pergi. Keduanya mengira mereka telah lolos dengan selamat dan berhenti untuk menggumamkan beberapa patah kata. Namun, saat mereka baru saja selesai bergumam dan hendak pergi, niat membunuh yang mengerikan menyelimuti mereka. Apa? Keduanya buru-buru menoleh dan melihat dua untai kekuatan ilahi yang berapi-api melewati kerumunan dan membunuh mereka seolah-olah mereka memiliki kesadaran diri. Apa yang sedang terjadi? Para pejalan kaki di jalan langsung menjadi pucat. Berengsek. Berlari. Wajah kedua penjaga berubah saat mereka buru-buru mengaktifkan mode melarikan diri. Namun, menghadapi Huo Yi, yang merupakan petarung setengah langkah alam keabadian, bagaimana mereka bisa lolos. Dua untaian kekuatan ilahi itu bagaikan kilat yang menembus kehampaan dan memasuki bagian belakang kepala mereka berdua. Ah! Diiringi dua jeritan nyaring, keduanya tewas di tempat. Bahkan tidak ada setengah halai jiwa-dewa yang tersisa. Ini. Meskipun ada banyak orang di jalan, dan bahkan dapat digambarkan sebagai ramai, kecuali dua penjaga, tidak ada seorang pun yang terluka. Melihat kedua penjaga itu perlahan jatuh ke tanah, semua orang tercengang. Seseorang benar-benar melakukan pembunuhan di kota. Dan mereka adalah pengawal istana tuan kota. Siapa yang begitu berani? Tunggu. Mungkinkah itu pemilik tekanan dari luar kota? Kerumunan segera mengerumuni gerbang kota. Di luar kota. Setelah mendengar teriakan itu, Huo Yi menatap pemuda berpakaian ungu yang berlutut di tanah dan tersenyum. Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik? Sebaiknya kau segera menarik tekananmu. Kalau tidak, saat ayahku datang dan melihatku berlutut di hadapanmu, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Pemuda berpakaian ungu itu berkata dengan suara berat. Tidak, tidak, tidak. Melihatmu berlutut di hadapanku, ayahmu hanya akan merasa terhormat dan bangga. Huo Yi melambaikan tangannya. Kau akan menyesalinya. Pemuda berpakaian ungu mengucapkan kata demi kata, matanya dipenuhi cahaya dingin yang kuat. Entah aku akan menyesalinya atau tidak, kita bicarakan nanti saja. Mari kita selesaikan masalah yang ada di depan kita dulu. Apa yang baru saja kau katakan? Ya, ya, ya. Baru saja kau bilang kau ingin aku berlutut dan bersujud padamu. Tapi sekarang, karena kaulah yang berlutut di tanah, maka kau juga harus bersujud padaku. Jangan menunda-nunda, cepatlah, atau kamu akan berakhir seperti keempat penjaga itu. Huo Yi tertawa. Jangan melangkah terlalu jauh. Pemuda berpakaian ungu itu menekan suaranya dan berkata dengan suara rendah. Terlalu jauh. Ku rasa tidak. Aku hanya memberinya rasa obatnya sendiri. Kata Huo Yi. Saya. Pemuda berpakaian ungu itu mengepalkan tangannya dan menyampaikan suaranya. Berikan aku sedikit wajah. Apakah kamu masih butuh muka jika kamu bisa menganggap menjadi orang yang tidak berguna sebagai kemuliaan? Cepatlah, jangan cerewet lagi. Kalau tidak, aku akan marah. Huo Yi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Anda. Pemuda berpakaian ungu itu melotot ke arah Huo Yi. Sialan. Huo Yi mengangkat alisnya dan melangkah maju. Ia menjambak rambut pemuda berpakaian ungu itu dan menekannya ke tanah. Aku berbicara baik-baik padamu, tetapi kau tidak mau mendengarkan. Kau ingin aku bertindak. Aku pasti akan membunuhmu. Tunggu saja. Pemuda berpakaian ungu itu meraung. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia masih muda. Terlebih lagi, hal itu dilakukan di hadapan begitu banyak orang dan begitu banyak pasang mata. Bunuh aku. Kalau begitu, sepertinya aku tidak bisa membuatmu tetap hidup. Tapi aku sedang dalam dilema. Haruskah aku membunuhmu secara langsung atau memotongmu menjadi delapan bagian terlebih dahulu? Saya pikir yang terakhir lebih menyenangkan. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan, aku akan memotongmu menjadi delapan bagian terlebih dahulu dan kemudian mengirimmu ke neraka. Huo Yi menyeringai. Kekuatan ilahi melonjak dan memadat menjadi belati merah menyala. Apakah dia benar-benar akan membunuh Tuan Kota Muda? Lihat dia, apakah dia terlihat sedang bercanda? Dia benar-benar gila. Orang-orang berdiskusi dengan suara pelan, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tidak bisa dihilangkan. Jangan, aku yang melakukannya. Ekspresi pemuda berpakaian ungu itu tiba-tiba berubah saat dia buru-buru berteriak. Itu lebih seperti itu. Lakukan, jangan berhenti sampai aku puas. Huo Yi memegang belati dan menyilangkan tangannya sambil menatap pemuda berpakaian ungu sambil tersenyum. Pemuda berpakaian ungu itu mengangkat kepalanya dan menatap Huo Yi dengan kebencian. Dia mengertakkan gigi dan membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah. Satu demi satu, suara dentuman terdengar. Huo Yi mengerutkan kening. Kamu tidak makan. Kamu tidak menggunakan cukup kekuatan. Bang, bang. Pemuda berpakaian ungu itu mengertakkan giginya dan membenturkan kepalanya lebih keras ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Hanya dalam beberapa pukulan, kulit dahinya terbelah dan darah mengalir keluar. Itu lebih seperti itu. Sebelum suasana hatiku sedang baik, kamu tidak bisa berhenti. Huo Yi berkata dengan dingin dan mengeluarkan dua kursi malas dari cincin interspatialnya. Apa yang dia lakukan? Orang-orang terkejut. Setelah itu, di bawah tatapan heran orang-orang, Huo Yi mengeluarkan kendi anggur dan dengan santai berbaring di kursi malas. Dia meminum wine sambil berjemur di bawah sinar matahari dengan ekspresi puas. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang bergegas ke luar kota juga tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Jangan buang waktu, oke? Kinfei yang menatap Huo Yi tanpa berkata apa-apa. Bagaimana ini bisa membuang-buang waktu? Saya membantu Anda. Kata Huo Yi. Kata Huo Yi. Ini benar-benar nyaman. Ini benar-benar nyaman. 2.256 Semua orang terdiam. Kalau kejadian ini dilihat oleh Tuan Kota, bukankah dia akan marah? Kinfei yang diam-diam berkata, Kamu bilang kamu membantuku, apa maksudmu? Huo Yi bertanya, Jawab aku dulu, apakah kita punya kenalan di Dongling? Saya yakin tidak, tetapi sulit untuk mengatakannya bagi Anda. Kata Kinfei yang. Kamu tidak percaya padaku. Huo Yi berkata dengan marah. Bukannya aku tidak percaya padamu. Lagi pula, dengan kultifasimu di depanmu, mudah untuk datang ke Dongling. Bukan tidak mungkin untuk memiliki beberapa teman di Dongling. Kinfei yang diam-diam berkata, Aku benar-benar belum pernah ke Dongling. Huo Yi tidak berdaya. Kinfei yang berkata, Jika kamu belum pernah ke sini, maka kamu belum pernah ke sini. Tidak perlu membuat pernyataan khusus. Saya hanya takut kamu salah paham. Dengar, kita berdua tidak punya teman di Dongling. Bagaimana kita bisa menemukan leluhur iblis dan yang lainnya? Huo Yi diam-diam berkata, Kinfei yang terdiam. Jika berada di wilayah utara, dengan bantuan Istana Sembilan Surga dan Pavilion Harta Karun, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Tetapi di sini, kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Jadi, aku memikirkan sebuah rencana. Huo Yi tertawa diam-diam. Rencana apa? Kinfei yang memandangnya dengan curiga. Pancing ular itu keluar dari lubangnya. Kata Huo Yi. Memancing ular keluar dari lubangnya. Kinfei yang tercengang. Huo Yi bertanya, leluhur iblis dan yang lainnya pasti tahu namamu, kan? Dalam. Kinfei yang mengangguk. Bukankah itu sederhana? Sekarang mari kita buat keributan, buat keributan sebanyak yang kita mau. Lebih baik jika semua orang di Dongling tahu tentang ini. Pada saat itu, ketika leluhur iblis dan yang lainnya mendengar namamu, mereka secara alami akan mengambil inisiatif untuk mencarimu. Huo Yi tertawa. Jadi begitu. Kinfei yang tiba-tiba mengerti. Bagaimana itu? Kamu bahkan bisa memikirkan metode yang begitu ampuh. Apakah kamu tiba-tiba mengagumiku, mengagumiku, dan ingin menjadi bawahanku? Huo Yi berkata dengan bangga. Kinfei yang memutar matanya. Pria yang narsis. Namun, ide ini tidak buruk sama sekali. Mereka tidak membutuhkan satupun prajurit untuk memancing leluhur iblis dan Dongsengyang. Putra Tuan Kota ini sungguh malang. Dari semua orang yang bisa dia provokasi, dia hanya datang dan memprovokasi mereka. Bukankah ini hanya meminta pemukulan? Bagaimana itu? Demi rencana yang sempurna ini, bukankah sebaiknya kau minum bersamaku? Huo Yi mengocok kendi anggur di tangannya. Sungguh seorang pecandu alkohol. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Baiklah. Itu benar. Jika seorang pria tidak minum, bagaimana dia bisa disebut pria? Huo Yi langsung melemparkan kendi anggur di tangannya ke Kinfei yang. Dia terkekeh dan berkata, Kau tidak keberatan aku meminumnya, kan? Apakah kamu sakit? Kinfei yang mengambil teko anggur dan bertanya. Huo Yi berkata dengan marah, Bukankah itu omong kosong? Aku adalah setengah langkah abadi yang agung, bagaimana mungkin aku bisa sakit? Karena kamu tidak sakit, mengapa aku harus peduli? Kinfei yang memutar matanya ke arah Huo Yi. Dia meraih kendi anggur dan meneguknya dalam-dalam. Kemudian, dia melemparkan kendi anggur itu ke Huo Yi. Hah! Huo Yi menangkap kendi anggur, tampak sedikit terkejut. Dia bergumam, Kamu benar-benar tidak keberatan. Aku bukan orang yang suka rapi. Kenapa aku keberatan? Kinfei yang terdiam. Haha! Huo Yi tertawa. Tapi tiba-tiba, dia mengangkat alisnya, menatap pemuda berpakaian ungu yang berlutut di kakinya, dan berkata, Mengapa suaramu semakin lembut? Gunakan lebih banyak kekuatan. Ia melihat pemuda berpakaian ungu itu tidak hanya mengeluarkan darah, tapi wajahnya juga pucat. Dia melihat genangan darah besar di tanah. Bukan karena dia tidak menggunakan kekuatan, tapi dia kehilangan terlalu banyak darah dan menjadi lemah. Bahkan pikirannya sedikit linglung. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Ayah, mengapa ayah belum datang? Dia meratap tak berdaya di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa hanya ayahnya yang bisa menyelamatkannya saat ini, tetapi dia masih belum melihat sosok ayahnya. Macan kumbang hitam raksasa tergeletak di tanah, tidak berani bergerak. Dengan setengah langkah kultivasi abadi, ia mengetahui kekuatan Huo Yi lebih baik daripada pemuda berpakaian ungu. Ini adalah eksistensi yang tidak boleh diprovokasi. Kedua sahabat kecilku, dia sudah seperti ini. Kenapa kita tidak lupakan saja? Itu benar. Meskipun kekuatanmu sangat kuat, menyinggung Tuan Kota bukanlah tindakan yang bijaksana. Dua lelaki tua berjalan maju dan menatapkin Feiyang dan memberi nasihat. Orang tua, jangan khawatir tentang masalah ini. Kami punya rencana sendiri. Huo Yi tertawa. Saya khawatir Anda akan membuat marah penguasa kota dan membawa bencana yang fatal bagi Anda. Cepat berhenti. Belum terlambat untuk melarikan diri sekarang. Kedua lelaki tua itu bisa dikatakan memiliki niat baik. Dapat dilihat bahwa mereka adalah orang baik. Terima kasih, dua orang tua. Tapi ada pepatah yang bagus. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Seperti playboy yang menindas orang lain dan berpura-pura berkuasa, dia harus dihukum. Orang tua, cepatlah menjauh dari kami. Kalau tidak, saat orang-orang dari istana penguasa kota datang dan melihatmu bersama kami, mereka akan mengira kau kaki tangan kami. Kata Huo Yi. Aku mencoba membujukmu, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu bersikeras untuk menanggung akibat dari tindakanmu sendiri. Aku belum pernah melihat anak muda sebodoh kamu. Baiklah, anggap saja kami berdua orang tua yang ikut campur dalam urusan orang lain. Kedua lelaki tua itu memandang Kinfei Yang dan Huo Yi dengan ketidakpuasan dan hendak berbalik dan pergi. Ledakan. Tapi pada saat ini, aura mengerikan muncul dari tanah. Mengikuti dengan cermat, seorang pria parubaya berjubah ungu tiba-tiba muncul di langit. Salam kepada tuan kota. Semua orang yang hadir, termasuk kedua lelaki tua itu, segera membungkuk dan memberi hormat. Ayah. Pemuda berbaju ungu juga sangat bersemangat. Bintang-bintang dan bulan yang ditunggu-tunggunya akhirnya datang. Dia menatap Kinfei Yang dan Huo Yi lalu tertawa, akhir kalian sudah di sini. Darah terus mengalir dari dahinya. Wajahnya memerah dan tampak sangat ganas. Kinfei Yang dan Huo Yi mengabaikannya dan mengangkat kepala untuk melihat pria parubaya itu. Orang ini berbadan kekar, alis tebal, mata besar, dan wajah persegi. Dia memancarkan aura penindasan yang kuat. Bagaimana kultifasimu? Kinfei Yang diam-diam bertanya. Tidak buruk. Alam surga kesembilan setengah langkah. Jawab Huo Yi. Alam surga kesembilan setengah langkah. Kinfei Yang tercengang. Perbedaan antara ini dan alam kematian setengah langkah tidaklah kecil sama sekali. Tentu saja. Ini hanya terbatas pada Huo Yi. Bagi Kinfei Yang, eksistensi di level setengah langkah alam surga kesembilan bagaikan dewa yang terlalu tinggi untuk dicapai. Pemuda berbaju umu itu berteriak, Ayah, mereka mempermalukan saya di depan semua orang. Bunuh mereka. Melihat pemuda berpakaian ungu dalam keadaan menyedihkan seperti itu, wajah Tuan Kota tiba-tiba menjadi muram. Dia memandang Kinfei Yang dan Huo Yi dan berkata dengan suara yang dalam, Mengapa kamu mempermalukan anakku seperti ini? Saya mencoba membujuknya, tetapi dia tidak mau mendengarkan dan memaksa saya berlutut dan bersujud kepadanya. Katakan padaku, jika itu kamu, apakah kamu akan menoleransi hal itu? Mari kita bicarakan nanti. Saya tidak mempermalukannya, saya membantu Anda mendisiplinkannya. Anak ini nakal dan nakal. Jika kamu tidak mendisiplinkannya dengan ketat, cepat atau lambat dia akan menimbulkan masalah besar bagimu. Kata Huo Yi. Tuan Kota mengangkat alisnya dan berkata, Jadi, aku harus berterima kasih padamu. Tentu saja. Aku melakukan ini demi kebaikannya sendiri dan demi kebaikanmu sendiri. Saya yakin Anda tidak ingin melihat putra Anda meninggal suatu hari nanti. Kata Huo Yi. Oke. Kalau begitu ikuti aku ke istana Tuan Kota, aku pasti akan menyiapkan jamuan makan sebagai ucapan terima kasih. Sang penguasa kota tersenyum, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengejutkan. Huo Yi tertawa dan berkata, Saya khawatir ini adalah jamuan makan. Kamu bahkan berani mempermalukan anakku di depan semua orang. Jangan bilang kamu tidak punya nyali untuk menghadiri jamuan makan ini. Mata Tuan Kota penuh dengan penghinaan. Haha. Sepertinya aku harus pergi. Oke, tunjukkan jalannya. Huo Yi berdiri dan tertawa. Kamu pikir kamu siapa? Kau ingin aku yang memimpin jalan? Turunkan dia. Tatapan mata Tuan Kota berubah dingin. Bersamaan dengan teriakan keras, sekelompok pengawal segera bergegas keluar dari gerbang kota dengan megah, mengelilingi Qin Fei Yang, pemuda itu, dan kedua lelaki tua itu. Tuan Kota, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kami di sini untuk membuju mereka agar melepaskan Tuan Kota Muda. Wajah kedua lelaki tua itu berubah ketika mereka buru-buru memandang ke arah penguasa kota. Apakah begitu? Penguasa kota memandang pemuda berpakaian ungu itu. Tidak. Mereka adalah kaki tangan keduanya. Pemuda berpakaian ungu itu menyeringai. Tuan Kota Muda, bagaimana bisa kau bicara omong kosong? Ada begitu banyak orang yang hadir. Mereka semua melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri dan mendengarnya dengan telinga mereka sendiri. Keduanya menatap pemuda berpakaian ungu itu dengan marah. Sudut mulut pemuda berpakaian ungu itu terangkat. Dia memandang ke arah kerumunan dan berteriak, siapa yang melihatnya? Siapa yang mendengarnya? Berdirilah dan biarkan aku melihatnya. Semua orang mundur dengan ngeri. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Anda. Kedua lelaki tua itu memandangi kerumunan di sekitar mereka. Mereka sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Apakah kamu melihatnya? Tidak ada yang keluar untuk bersaksi. Itu berarti kamu adalah kaki tangan mereka. Pemuda berpakaian ungu itu mencibir. Tuan Kota melambaikan tangannya dan berkata, karena kalian kaki tangan mereka, kalahkan mereka bersama-sama. Ya. Kelompok penjaga dengan hormat menanggapi dan mengepung Kinfei Yang dan tiga orang lainnya. Mendesah. Huo Yi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia perlahan bangkit dan menatap pemuda berpakaian ungu itu, berkata, Kupikir bahkan orang yang keren pun punya sedikit hati nurani. Tapi aku salah. Kau bukan lagi manusia. Karena jika kamu masih manusia, kamu tidak akan ingin membunuh orang-orang yang membantumu. Salah. Saya tidak ingin menyakiti mereka. Kaulah yang membunuh mereka. Pemuda berpakaian ungu itu mencibir lagi dan lagi. Mendesah. Huo Yi menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Orang sepertimu benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang tak bersalah yang akan mati di tanganmu di masa depan. Ledakan. Suaranya jatuh. Dia melangkah maju dan langsung menerobos kepungan para penjaga dan mendarat di belakang pemuda berpakaian ungu. Kecepatan ini. Wajah Tuan Kota berubah. Bahkan dia tidak bisa menangkapnya. Pupil mata para pengawal itu tiba-tiba mengecil, namun mereka langsung menyerbu ke arah Huo Yi dengan agresif. Huo Yi melirik para penjaga dan berbisik ke telinga pemuda berpakaian ungu itu, di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk menjadi orang baik. Wajah pemuda berpakaian ungu itu menjadi pucat. Penguasa kota kembali sadar dan dengan cepat berteriak kepada para penjaga, kalian semua, berhenti. Pada saat itu, kelompok penjaga itu menginjak rem dan berhenti. Penguasa kota maju selangkah dan mendarat di tanah. Dia melihat ke arah Huo Yi dan menangkupkan tangannya, lalu berkata, saudaraku, ini salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Aku harap saudara itu bisa bermurah hati dan membiarkan anakku hidup. Ayah. Pemuda berpakaian ungu itu menatap tuan kota dengan ekspresi tercengang. Sebagai putra tuan kota, tentu saja dia paling mengenal karakter tuan kota. Dia selalu bersikap kuat terhadap orang lain. Tetapi pada saat ini, dia malah merendahkan sikapnya dan memohon kepada orang ini. 2257. Mungkinkah orang ini lebih kuat dari ayahnya? Memikirkan hal ini, pemuda berpakaian ungu tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Jika dia lebih kuat dari ayahnya, maka sulit dikatakan apakah dia bisa bertahan hidup saat ini. Untuk sesaat, ketakutan membanjiri seluruh pikirannya. Huo Yi tertegun, menatap tuan kota dan tersenyum, tolong beri saya alasan. Dia adalah putraku satu-satunya. Kakak, tolonglah bermurah hati dan jangan repot-repot mengurus anak kecil. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Kata tuan kota. Huo Yi mengangkat lengan dan meraih bahu pemuda berpakaian ungu itu. Dengan sedikit kekuatan, bahunya hancur. Wajah pemuda berpakaian ungu itu terdistorsi saat dia melolong dengan sedih. Saudara laki-laki. Tuan kota buru-buru memanggil. Alasanmu tidak cukup bagus. Pertama, dia bukan anak-anak lagi. Kedua, kamu masih sangat muda. Kamu bisa mendapatkan beberapa lagi. Huo Yi tertawa. Saya, penguasa kota sangat cemas. Aku bisa mengerti perasaanmu, tapi tolong mengertilah aku juga. Karakter setingkatku sebenarnya dihina oleh bocah nakal yang masih basah kuyuk. Katakan padaku, di mana aku akan meletakkan wajah lamaku di masa depan. Kakak, bukannya aku tidak mau menunjukkan muka kepadamu, tapi dia sedang mencari kematian. Sedangkan kamu, anggap saja kamu tidak punya anak ini. Dengan statusmu, kau bisa menikahi tiga istri dan empat selir. Jika saatnya tiba, kau bisa punya anak sebanyak yang kau mau. Kenapa kau peduli dengan yang satu ini? Huo Yi tertawa dan meraih bahu pemuda berpakaian ungu lainnya. Dengan retakan, benda itu pecah dan darah mengalir. Pemuda berpakaian ungu itu sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Wajah Tuan Kota tampak muram saat dia berkata, Saudaraku, kamu tidak bisa terlalu kejam. Tidak ada satu kalimat lagi. Hanya bila Anda cukup kejam, Anda dapat menyingkirkan semua masalah di masa depan. Huo Yi mencibir. Gumpalan kekuatan ilahi keluar dari ujung jarinya dan langsung memasuki laut ki pemuda berpakaian ungu itu. Ah! Ayah, selamatkan aku. Pemuda berpakaian ungu itu melolong putus asa. Penguasa kota memandang pemuda berpakaian ungu dan kemudian memandang Huo Yi. Tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya sudah meneteskan darah. Desir. Tiba-tiba, penguasa kota mundur dan langsung mendarat di depan kedua lelaki tua itu. Kemudian, tangannya terjulur dan mencengkeram leher kedua lelaki itu. Tuan kota, kami sebenarnya bukan kaki tangan mereka. Mereka berdua terbakar rasa cemas. Melihat ke arah Qin Fei Yang lagi, dia tetap duduk di kursi malas, seolah-olah sekalipun langit runtuh, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, saat penguasa kota menangkap kedua lelaki tua itu, alisnya perlahan berkerut. Penguasa kota juga memperhatikan Qin Fei Yang, dan jejak permusuhan muncul di antara alisnya. Dia sebenarnya duduk santai di sana dan menonton pertunjukan. Tangkap dia juga. Penguasa kota meraung. Dentang. Kedua pengawal itu segera bergegas menuju Qin Fei Yang. Mereka mengangkat tombak mereka dan meletakkannya di kedua sisi leher Qin Fei Yang. Qin Fei Yang melirik pedang tajam itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat penguasa kota, matanya berkedip karena ketidakpastian. Ekspresinya masih begitu tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Penguasa kota mencibir, memandang Huo Yi, dan berkata, saya sudah mencoba yang terbaik, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Apakah Anda ingin memaksa saya untuk bergerak? Huo Yi melirik Qin Fei Yang dan dua lelaki tua yang putus asa. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia meraih kepala pemuda berpakaian ungu itu dan membantingnya ke tanah. Yang paling. Pemuda berpakaian ungu itu langsung berlutut di tanah, dan kedua lututnya hancur di tempat. Rasa sakit yang tajam itu hampir membuat pemuda berpakaian ungu itu pingsan. Kau sedang mencari kematian. Lepaskan dia segera, atau aku akan memotong dua benda lama ini menjadi delapan bagian. Sang penguasa kota meraung ke arah Huo Yi dengan mata merah. Potong menjadi delapan bagian. Huo Yi bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba menyeringai, baiklah, sesuai keinginanmu. Seberkas kekuatan suci muncul, dan kedua tangan serta kedua kaki pemuda berpakaian ungu itu langsung terputus. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Ayah, selamatkan aku. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati. Pemuda berpakaian ungu yang kehilangan tangan dan kakinya terbaring tak berdaya di genangan darah dan meratap. Jantungnya sudah ketakutan sampai ingin copot. Penguasa kota juga mengertakkan gigi. Apa yang salah? Bukankah kau bilang untuk memotongnya menjadi delapan bagian? Kenapa kau masih belum puas? Huo Yi memandangnya dengan curiga. Kau bajingan. Apa menurutmu aku tidak berani membunuh mereka? Pergilah ke neraka untukku. Sang penguasa kota menjadi marah karena kebencian, dia meraung histeris, dan segera bersiap membunuh kedua lelaki tua itu. Ledakan. Namun, pada saat ini, tekanan yang mengerikan muncul dan menerkam penguasa kota dan kelompok penjaga. Sekelompok penjaga segera dipenjara dalam kehampaan, tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan kota pun sama. Bahkan darah di tubuhnya berhenti mengalir saat itu. Ini. Hati Tuan kota tiba-tiba menimbulkan gelombang badai. Bahkan dia bisa dipenjara, seberapa kuatkah kultifasi orang ini. Tahap awal dari alam surga ke-9. Tidak. Dia juga pernah bertemu dengan seorang ahli di tahap awal alam surga ke-9. Tekanan itu tidak mungkin bisa memenjarakan darahnya. Jika ini bukan tahap awal, apakah ini tahap awal? Atau apakah itu panggung utama? Memikirkan hal ini, dia tidak lagi berani memikirkannya. Hatinya dipenuhi rasa takut. Kerumunan orang di sekitarnya juga diliputi keterkejutan. Sekarang, tekanan ini jauh lebih kuat daripada tekanan yang memenjarakan tuan kota muda sebelumnya. Ternyata inilah kekuatan orang ini yang sebenarnya. Huo Yi berjalan di depan tuan kota selangkah demi selangkah, seberkas kekuatan ilahi menyapu, langsung memotong tangan tuan kota. Kedua lelaki tua itu akhirnya lolos dari cengkeraman iblis, terbaring di tanah sambil terengah-engah. Huo Yi berkata dengan acuh-ta'acuh, cepat pergi. Terima kasih banyak, tuanku. Keduanya buru-buru berdiri, membungku untuk mengucapkan terima kasih, lalu memasuki kerumunan tanpa menoleh ke belakang, dan menghilang. Huo Yi menarik kembali pandangannya, menatap tuan kota, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu sekarang? Bukannya menurutku kamu tidak berani membunuh mereka, tapi karena dihadapanku, kamu tidak punya peluang sama sekali. Tuan kota menjadi bingung. Tekanan Huo Yi sedikit mengendur. Sang penguasa kota langsung berteriak, siapakah kamu sebenarnya? Dengan kekuatan sekuat itu, mustahil menjadi orang tanpa nama. Saya suka mendengar ini. Semua dengarkan baik-baik. Tuan muda ini tidak akan pernah mengubah nama atau nama belakangnya, Huo Yi. Adapun ini, Huo Yi menunjuk ke arah Qin Feiyang, dan berkata sambil tersenyum, dia bahkan lebih menakjubkan. Dia adalah keturunan Qin Batian, target dari klan naga, Qin Feiyang. Apa? Qin Batian? Naga? Penguasa kota memandang Qin Feiyang dengan kaget. Huo Yi. Qin Feiyang. Siapa namamu? Kenapa aku belum pernah mendengar ketiga nama ini? Kerumunan orang di sekitarnya memperlihatkan ekspresi bingung. Melihat reaksi orang banyak, dan kemudian melihat reaksi penguasa kota, Qin Feiyang mengerutkan kening, mendorong tombak panjang di kedua sisi lehernya, bangkit dan berjalan ke arah penguasa kota, dan berkata, kamu tahu tentang Qin Batian dan para naga. Saya pernah mendengar tentang mereka. Tetapi karena Qin Batian berasal dari wilayah utara, saya tidak tahu banyak tentang perbuatannya. Saya hanya mendengar bahwa dia adalah orang yang sangat menakutkan. Mengenai naga, aku hanya mendengar sedikit tentang mereka. Kata Tuan Kota. Qin Feiyang menganggup mengerti. Bahkan penguasa kota yang kuat tidak tahu banyak tentang mereka, jadi wajar jika orang lain tidak mengetahuinya. Kalian berdua, ini semua salahku, tolong bermurah hati. Tuan Kota buru-buru berkata, belum lagi Huo Yi yang tak terduga ini, keturunan Qin Batian, dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Konflik yang sangat besar, dan kamu telah menyanyiakan begitu banyak waktuku, dan kamu ingin menyelesaikannya hanya dengan beberapa kata kemurahan hati. Huo Yi berkata dengan heran. Tuan Kota berkata sambil tersenyum menyanjung, katakan saja, apakah itu batu jiwa atau kristal dewa, selama aku bisa mengeluarkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Huo Yi sedikit terkejut, lalu berkata sambil terkekeh, begitulah adanya. Bagaimana dengan putramu? Penguasa kota melirik pemuda berpakaian umu itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia sendiri yang menyebabkan ini. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau padanya. Ayah! Pemuda berpakaian umu itu meraung. Tuan Kota berkata tanpa ekspresi, jangan panggil aku ayah, aku tidak punya putra sepertimu. Ketika pemuda berpakaian umu mendengar ini, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Ayahnya yang selama ini menyayanginya ternyata tidak memperdulikan hidup atau matinya. Apakah ini mimpi? Jika itu mimpi, maka segeralah bangun. Dia sudah muak dengan penyiksaan ini. Huo Yi menghela nafas dan berkata, ada pepatah yang bagus, bahkan harimau yang ganas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Putramu akan segera mati, bagaimana mungkin kamu, sebagai ayahnya, tidak menyelamatkannya. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Mati bersamanya. Penguasa Kota meraung. Tapi dia meraung di dalam hatinya. Di permukaan, dia masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh, dan dengan dingin mendengus, makhluk jahat seperti dia pantas mati. Saya tidak sabar untuk menegakkan keadilan atas nama surga dan membersihkan keluarga. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan ini. Huo Yi mundur ke samping. Apa? Ekspresi Tuan Kota menegang, dan dia menatap Huo Yi, dengan serius bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Apakah kamu tidak akan menegakkan keadilan atas nama surga dan membersihkan keluarga? Cepat pergi. Saya yakin, jika Anda sungguh-sungguh mengutamakan kebenaran daripada keluarga, warga kota Tianluo pasti akan semakin menghormati Anda. Kata Huo Yi. Dan dia bahkan menarik kembali tekanannya. Saya. Wajah Tuan Kota tampak kosong. Dia hanya berpura-pura, dan dia sebenarnya ingin dia melakukannya. Tempatkan kebenaran di atas keluarga. Itu adalah putranya sendiri. Bagaimana dia bisa melakukannya? Huo Yi mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu mempermainkanku? Bermain denganmu. Tuan Kota menatap Huo Yi dengan curiga. Siapa yang mengatakan dengan benar bahwa dia ingin membersihkan keluarga? Sekarang aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak melakukannya. Apakah kau tidak mempermainkanku? Huo Yi berkata dengan suara yang dalam, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak-tidak. Penguasa Kota buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saya serius. Kalau begitu cepatlah pergi. Apa yang kau bicarakan? Teriak Huo Yi. Ya-ya-ya. Penguasa Kota menganggup berulang kali dan berjalan menuju pemuda berpakaian ungu itu selangkah demi selangkah. Tangannya terkepal erat, dan hatinya berdarah. Ayah, aku anakmu. Pemuda berpakaian ungu memandang penguasa kota dengan bingung. Tubuh Tuhan Kota bergetar, dan dia bergumam, maaf, aku harus melakukan ini, karena jika aku tidak melakukannya, kita berdua akan mati. Pemuda berpakaian ungu memejamkan mata kesakitan dan berbisik, akulah yang menyebabkan masalah ini. Aku benar-benar pantas mati. Ayo. Anakku, maafkan aku. Penguasa kota berhenti di samping pemuda berpakaian ungu itu dan bergumam. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan menamparkan kepala pemuda berpakaian ungu itu. Ah. Diiringi teriakan, pemuda berpakaian ungu itu tewas di tempat. 2258. Apakah dia benar-benar membunuhnya? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Tapi itu sungguh memuaskan. Playboy itu seharusnya sudah dibunuh sejak lama. Orang-orang berbisik satu sama lain. Biasanya, pemuda berpakaian ungu akan menindas orang-orang di kota surga luo dan melakukan segala macam kejahatan. Namun karena kekuatan istana Tuan Kota, tidak ada yang berani berbicara. Namun ada pepatah yang mengatakan, kejahatan ada balasannya dan kebaikan ada pahalanya. Sekarang, dia akhirnya menerima balasannya. Tuan Kota itu adil, aku mengagumimu. Saya percaya bahwa di masa depan, di bawah kepemimpinan Tuan Kota, Kota Tianluo kita pasti akan melangkah menuju kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benarkan, semuanya. Huo Yi tertawa. Kerumunan di sekitarnya mengangguk. Mata Tuan Kota berkilat penuh permusuhan. Ia menahan kesedihan di hatinya dan berdiri, kebenaran apa? Inilah yang harus kulakukan. Lihat, lihat, pikiran Tuan Kota berbeda. Dia masih bisa merasa tenang setelah membunuh putranya sendiri. Huo Yi tertawa. Semua orang terdiam. Dia sudah memaksanya sampai ke titik ini. Tidak bisakah dia memprovokasinya lagi? Apakah dia harus membuatnya gila? Tetapi itu sangat kontradiktif. Di satu sisi, mereka bersimpati dengan Tuan Kota. Di sisi lain, mereka sangat bahagia. Penguasa Kota akan menjadi gila. Namun sebagai seorang penguasa, dia lebih peduli dengan nyawanya sendiri. Pada saat ini, dia harus menanggungnya. Jika dia menolaknya, dia akan dibunuh. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya tersenyum dan menatap Huo Yi. Anak tidak berbakti ini telah dieksekusi. Kamu tahu. Kamu sudah melakukannya. Kalau aku masih tidak mau melepaskannya, berarti aku terlalu tidak berperasaan. Baiklah, mari kita akhiri masalah ini di sini. Huo Yi tertawa. Terima kasih. Tuan Kota berkata dengan penuh rasa terima kasih. Sebenarnya ini masalah kecil. Lihat ini, aku merasa sedikit menyesal. Huo Yi menghela nafas. Penguasa Kota dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, 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 kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini semua kesalahan anak tidak berbakti ini. Huo Yi berkata, meskipun itu salahnya, kamu juga bertanggung jawab karena kamu tidak mengajarinya dengan baik. Ya, ya, ya. Penguasa Kota mengangguk. Jadi, mulai sekarang, kamu harus mendidik anak cucumu dengan baik. Belum lagi berprestasi, minimal jangan jadi playboy yang dibenci semua orang. Huo Yi berkata dengan sabar dan tulus. Tuan Kota tersenyum dan berkata, kata-kata kakak masuk akal. Aku pasti akan menganggap ini sebagai peringatan di masa depan. Baiklah kalau begitu, bawa dia kembali dan berikan dia penguburan yang layak. Bagaimanapun, dia adalah putramu. Kita tidak bisa meninggalkan mayatnya begitu saja di hutan belantara. Kata Huo Yi. Penguasa Kota mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, saya permisi dulu. Jika kalian berdua punya waktu, silakan mengunjungi istana Tuan Kota. Tentu saja. Huo Yi mengangguk. Penguasa Kota menghela nafas lega dan berteriak, tinggalkan empat orang untuk terus menjaga gerbang Kota. Sisanya, bawa mayat anak yang tidak berbakti ini dan ikuti aku kembali. Sekelompok penjaga segera berlari menuju mayat pemuda berpakaian ungu itu. Sang penguasa Kota menatap Kin Feiyang dan Huang Xiaolong, lalu menangkupkan tangannya untuk memberi salam, kalau begitu, aku harap kita akan bertemu lagi. Sampai kita bertemu lagi. Huo Yi tersenyum. Pergi. Penguasa Kota menjentikan lengan bajunya dan memimpin sekelompok penjaga ke Kota, menghilang tanpa jejak. Macan kumbang hitam raksasa memandang Kin Feiyang dan pria lainnya dengan ngeri dan buru-buru mengejar Tuan Kota. Keempat penjaga yang ditinggalkan untuk menjaga gerbang kota juga gemetar ketakutan. Bagaimana itu? Huo Yi memandang Kin Feiyang dan tersenyum puas. Biasa saja. Kin Feiyang berkata dengan acuh-ta'acuh. Hanya segitu saja. Huo Yi menatapnya dengan ketidakpuasan. Orang harus tahu bahwa dengan keributan seperti itu, nama Kin Feiyang akan dengan cepat menyebar ke seluruh kota Heaven Luo. Metode apalagi yang mungkin lebih efisien daripada ini. Kin Feiyang terdiam, tidak ada gunanya mengambil pujian dariku. Aku tidak akan memberimu hadiah apapun. Berengsek! Menurutmu aku ini siapa? Apakah saya tipe orang yang menerima pujian dan meminta imbalan? Tapi, karena aku sudah banyak membantumu, bukankah sebaiknya kamu setidaknya mentraktirku minum? Huo Yi berkata dengan marah. Oke oke oke. Aku akan mentraktirmu ke restoran terbaik di kota Surga Luo. Kin Feiyang dengan cepat mengangguk. Itu lebih seperti itu. Huo Yi melotot tajam ke arahnya, lalu menatap ke arah kerumunan di sekitarnya, dan bertanya, di mana restoran terbaik di kota Heaven Luo. Restoran terbaik tentu saja Heavenly Immortal Tower. Mereka tidak hanya memiliki gadis-gadis yang berspesialisasi dalam minum, tetapi mereka juga memiliki anggur ilahi kelas atas yang disebut Mabuk Abadi Surgawi. Seseorang berkata, Mabuk Abadi Surgawi. Huo Yi curiga. Mabuk Abadi Surgawi, bahkan yang abadi pun tak kuasa menahan keinginan untuk mencicipi anggur saat mencium aromanya. Mabuk Abadi Surgawi, tiga kata ini telah lama terkenal di makam timur, tetapi anggur ilahi ini tidak dapat diminum oleh orang biasa. Mata semua orang dipenuhi kerinduan. Tampaknya pemabuk Abadi Surgawi ini memang luar biasa. Kalau begitu, aku benar-benar harus pergi dan mencobanya. Huo Yi bergumam dan bertanya, di mana menara Surgawi Abadi. Itu di pusat kota Surga Luo, tidak jauh dari rumah tuan kota. Seseorang berkata, Terima kasih. Huo Yi menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia menyingkirkan kursi malas dan menyeret Kinfei yang ke dalam kota. Keempat penjaga yang menjaga gerbang kota tidak berani bertanya dan langsung melepaskan mereka. Di dalam kota. Itu penuh dengan kebisingan. Jalanan dipenuhi orang. Tapi hampir semua mata dipenuhi rasa ingin tahu pada Kinfei yang dan Huo Yi. Lihat-lihat. Mereka lah yang memaksa penguasa kota membunuh putranya sendiri. Ku rasa mereka bernama Huo Yi dan Kinfei yang. Luar biasa. Selain Gunung Awan Langit dan Pavilion Harta Karun, hanya mereka berdua yang berani secara terbuka memprovokasi istana penguasa kota. Mereka luar biasa, tapi jangan lupa siapa dalang di balik istana tuan kota. Masalah ini jelas belum berakhir. Itu benar. Pendukung istana tuan kota bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang biasa. Petik 2. Diskusi semacam itu terdengar tak henti-hentinya. Rumah tuan kota benar-benar punya pendukung. Huo Yi sangat heran. Mendengarkan diskusi-diskusi ini, mereka tidak hanya memiliki pendukung, saya khawatir latar belakang mereka juga tidak kecil. Bisik Kinfei yang. Kalau begitu, ini menyenangkan. Huo Yi tertawa. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan Huo Yi, seorang ahli alam abadi setengah langkah, tidak perlu takut orang datang mencari masalah. Rumah tuan kota. Di aula utama yang luas dan indah. Sang penguasa kota tengah duduk di singgah sana dengan wajah muram, kedua tangannya mencengkram erat sandaran tangan di kedua sisi. Aula utama dipenuhi bau darah. Di tengah aula utama, ada mayat, darah segar mengalir keluar. Di sebelah mayat, macan tutul hitam raksasa itu menjadi lebih dari satu meter panjangnya dan berdiri bersama sekelompok penjaga, tidak berani bernapas dengan keras. Seluruh aula utama diselimuti suasana yang kabur. Retakan. Tiba-tiba. Kedua tangan tuan kota tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan sandaran tangan di kedua sisi tiba-tiba hancur. Macan tutul hitam dan kelompok penjaga juga sedikit gemetar. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Penguasa kota tiba-tiba berdiri dan mengucapkan kata demi kata, penuh niat membunuh. Tuhan, jangan impulsif. Seorang penjaga buru-buru memberi nasihat. Tuhan kota ini tahu apa yang harus dilakukan. Penguasa kota melirik penjaga itu dan berkata, kalian segera pergi dan cari tahu keberadaan kedua orang itu. Aku ingin tahu keberadaan mereka kapan saja dan di mana saja. Ya. Sekelompok penjaga menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan segera pergi. Pada saat ini. Di aula utama, hanya tuan kota dan macan tutul hitam raksasa yang tersisa. Macan tutul hitam raksasa itu panik. Karena ia mengenal orang di depannya dengan sangat baik, ia akan menyalahkannya karena tidak melindungi tuannya dengan baik. Penguasa kota melirik macan tutul hitam raksasa dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Sesaat kemudian, gambar seorang wanita berpakaian hitam muncul. Usianya sekitar 30 tahun, dan rambut hitamnya diikat tinggi. Ekspresinya menunjukkan kesombongan dan sikap dingin seorang atasan, dan matanya dipenuhi cahaya tajam. Pada pakaiannya ada simbol seperti gunung. Nyonya. Sang penguasa kota memandang wanita berpakaian hitam itu, tampak sedikit merendah. Apa masalahnya? Wanita berpakaian hitam itu bertanya. Bahkan ketika berhadapan dengan lelakinya sendiri, dia masih menatapnya dengan dingin. Penguasa kota menundukkan kepalanya dan berkata, U.R. sudah mati. Apa? Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bertanya, bagaimana dia bisa mati. Tuan kota menghela nafas dan berkata, Kembalilah dulu. Mata wanita berpakaian hitam itu berubah dingin, dan gambaran itu segera menghilang. Tidak jauh dari rumah Tuan kota, ada jalan yang luar biasa ramai. Bukan hanya karena menara abadi surga ada di sini, namun markas besar pavilion harta karun makam timur juga ada di jalan ini. Menara surga abadi. Tingginya lebih dari sepuluh lantai, dan pintu masuknya sangat megah. Ada banyak orang yang masuk dan keluar. Mereka yang bisa datang ke sini untuk minum dan makan pada dasarnya adalah pejabat dan bangsawan makam timur. Karena hanya orang-orang setingkat ini yang mampu berbelanja di sini. Dekorasi di dalam menara surga abadi juga luar biasa megahnya. Pria muda dan tua duduk di aula utama restoran atau di ruang pribadi di lantai atas. Pada dasarnya, semua orang menggendong seorang wanita muda yang menawan di lengan mereka. Mereka adalah wanita yang menemani para tamu. Ini juga merupakan salah satu karakteristik utama dari menara surga abadi. Tiba-tiba, ada keributan di jalan luar. Kedua pelayan yang berdiri di pintu masuk menara surga abadi mendongat dengan curiga dan melihat dua pria muda dengan temperamen yang luar biasa berjalan berdampingan. Di belakang mereka ada sekelompok besar orang. Ada banyak diskusi, dan sangat berisik. Jadi itu mereka. Kedua pelayan itu bergumam. Sebagai restoran terbesar dan termewah di Heaven Immortal Tower, apapun yang terjadi di dalam atau di luar kota, Heaven Immortal Tower akan segera menerima beritanya. Selamat datang, Tuan Muda Kin, Tuan Muda Huo. Ketika kedua pemuda itu berhenti di pintu masuk menara surga abadi, kedua pelayan itu segera naik untuk menyambut mereka. Itu benar. Mereka berdua sebenarnya adalah Kin Feiyang dan Huo Yi. Adapun orang-orang di belakang mereka, mereka murni di sini untuk ikut bersenang-senang. N. Huo Yi mengangguk. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melangkah ke menara surga abadi. Kin Feiyang diam-diam mengikutinya di sampingnya. Dia tampak seperti pengikut kecil Huo Yi, sangat rendah hati. Lihat. Itu mereka. Begitu mereka berdua memasuki restoran, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Jelas sekali. Apa yang terjadi di luar kota telah menyebar ke seluruh menara surga abadi? Tuan Muda, mengapa kami tidak mengatur kamar pribadi untuk Anda? Lebih tenang dan tidak ada seorang pun yang akan mengganggu Anda. Kedua pelayan itu berkata. Huo Yi sedikit terkejut dan tersenyum. Kalian cukup perhatian pada tamu-tamu kalian. Kedua pelayan itu tersenyum ramah. Menjaga tamu adalah prinsip utama menara surga abadi kami. Tidak buruk, tidak buruk. Saya suka tempat ini. Tapi aku tidak takut masalah. Ada di aula ini. Aturlah tempat untuk kita. Huo Yi terkekeh. 2259. Ketika kedua pelayan mendengar ini, mereka terkejut. Daripada pergi ke kamar pribadi yang tenang, mereka ingin tetap berada di luar dan dipandang seperti monyet. Apakah ada yang salah dengan otak orang ini? Sepertinya kita sedang kepo. Salah satu pelayan kembali sadar dan mengirimkan suaranya. Menurutku mereka hanya suka pamer. Menurutku mereka bukan orang baik. Pelayan lainnya berkata diam-diam. Melihat mereka berdua tidak berbicara, Huo Yi mengerutkan kening dan berkata, apakah ada masalah? Tidak-tidak. Keduanya segera melambaikan tangan. Salah seorang pelayan berkata, Anda tinggallah di sini untuk menjamu kedua Tuan Muda. Saya akan pergi ke pintu untuk menyambut para tamu. Oke. Pelayan lainnya menganggup dan mengamati aula. Di pojok kiri, dia melihat meja kosong. Pelayan itu menunjuk ke sudut dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Muda, apakah tidak apa-apa? Selama itu di aula. Kata Huo Yi. Oke. Pelayan itu menganggup dan menuntun mereka berdua. Huo Yi masih berjalan dengan angkuh di jalanan, benar-benar berjalan dengan angkuh di jalanan. Pelayan itu tidak dapat menahan perasaan jijik. Namun, itu disembunyikan dengan sangat baik dan tidak seorang pun menyadarinya. Apakah ada yang salah dengan orang ini? Dia baru saja menyinggung Tuan Kota dan berani datang ke Menara Surga Abadi dengan kurang ajar. Apakah dia tidak tahu bahwa Menara Surga Abadi hanya berjarak setengah mil dari istana Tuan Kota? Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Kota Surga Luo kita. Tunggu saja dan lihat saja. Tuan Kota pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Semua orang saling berbisik dan berdiskusi dengan suara pelan. Pelayan itu membawa Kinfei Yang dan Huo Yi ke meja. Setelah Kinfei Yang dan Huo Yi duduk, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda, apa yang ingin Anda makan? Hanya beberapa hidangan untuk menemani anggur. Tapi anggurnya tidak bisa disajikan begitu saja. Aku ingin dua pot anggur surgawi abadi. Kata Huo Yi. Anggur abadi surgawi. Pelayan itu tercengang. Orang-orang di sekitarnya juga memandang Huo Yi dengan heran. Apa yang salah? Huo Yi curiga. Pelayan itu berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda, kami biasanya tidak menjual anggur abadi surgawi ini. Bahkan jika kami menjualnya, paling banyak hanya satu pot. Tidak menjual. Alis Huo Yi terangkat dan dia berkata dengan marah, Apa menurutmu aku bodoh? Ketika sebuah restoran membuka pintunya untuk menjalankan bisnis, bagaimana mungkin ia tidak menjual anggur? Pelayan berkata, Kami menjual anggur lain, kecuali anggur abadi surgawi. Saya tidak peduli. Alasan aku datang ke menara surga abadimu justru untuk mencicipi apa yang disebut anggur suci tertinggi, anggur mabuk surgawi abadi. Kata Huo Yi. Penjaga toko buru-buru berkata, Tuan Muda, tolong jangan mempersulit saya. Huo Yi dengan ringan berkata, Saya tidak akan mempersulit Anda. Mintalah seseorang keluar dan berbicara dengan saya. Ini. Asisten toko itu nampak gelisah. Ayah. Huo Yi membanting telapak tangannya ke atas meja dan berteriak, Apakah kau tidak mendengarnya? Apakah Anda perlu saya ulangi lagi? Ya ya ya. Saya akan segera memanggil pramugara. Mata asisten toko itu bergetar. Dia buru-buru menjawab dan berlari ke aolah belakang. Hei, 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 saudaraku, Jangan berlebihan. Keracunan abadi bukan untuk diminum oleh orang biasa. Seorang pria muda berpakaian indah tengah memeluk seorang wanita, menoleh dan menatap Huo Yi dengan tidak senang. Huo Yi melirik pemuda itu. Wajahnya berbau alkohol, dan tangannya yang memegang wanita itu tidak jujur. Jelas bahwa dia juga seorang Tuan Muda yang hedonistik. Meskipun kamu kuat, kamu tetap harus mematuhi aturan. Ini menara abadi surga. Jangan berteriak dan merusak suasana hati kami. Kata pemuda itu. Yang lain juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Berteriak dan berteriak. Huo Yi sedikit terkejut. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya kalian punya banyak pendapat tentang Tuan Muda ini. Seseorang yang bahkan tidak takut pada Tuan Kota, bagaimana mungkin kita berani berpendapat? Pria muda itu terkekeh. Sepertinya dia tidak perlu takut. Huo Yi mengamati pemuda itu. Tiba-tiba, dia melihat ada tanda seperti gunung di pakaian pemuda itu. Pemuda itu juga memperhatikan tatapan Huo Yi. Dia menunduk dan melihat tandanya. Dia tersenyum bangga dan kemudian mengabaikan Huo Yi. Dia memeluk wanita itu dan terus minum. Ketuk, ketuk. Diiringi langkah kaki yang tergesa-gesa, seorang pria parubaya dan asisten toko berjalan keluar dari aula belakang. Mereka langsung menuju Kinfei Yang dan wanita itu. Asisten toko berbisik, pelayan, itu mereka. Pramugara memandang Kinfei Yang dan wanita itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi dulu. Aku akan menangani ini. Ya. Asisten toko menjawab, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Pelayan itu melihat ke arah Kinfei Yang dan wanita itu. Dia tersenyum dan berkata, saudara-saudara, saya benar-benar minta maaf. Asisten toko di bawah ini tidak begitu bijaksana. Jika dia telah menyinggung Anda, saya harap Anda dapat memaafkannya. Huo Yi berkata, saya tidak menyinggung perasaan Anda. Saya hanya ingin mencoba anggur surgawi abadi Anda. Tuan muda, jangan terburu-buru. Dengarkan penjelasan saya. Anggur surgawi abadi ini biasanya dilelang di awal bulan. Hanya ada satu pot di setiap lelang. Penawar tertinggi menang. Jika Tuan muda benar-benar ingin mencobanya, sebaiknya Anda menunggu hingga awal bulan depan untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Sang pengurus tersenyum. Awal bulan depan. Apakah kamu tidak menyiksaku? Itu hobiku. Kata Huo Yi. Pramugara tersenyum meminta maaf. Saya mengerti, tapi tidak ada cara lain. Bagaimanapun, ini adalah aturan yang sudah berlaku selama bertahun-tahun. Apakah tidak ada jalan lain? Huo Yi mengerutkan kening. Sebenarnya tidak ada. Pramugara menggelengkan kepalanya. Kataku, apakah kamu tidak mengganggu? Jika aku bilang tidak ada, maka tidak ada. Apa yang kau bicarakan panjang lebar? Pemuda yang berbicara sebelumnya tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah Huo Yi. Hem. Huo Yi menoleh ke arah pemuda itu dan mengerutkan kening. Apa maksudmu dengan menyela lagi dan lagi? Pemuda itu berkata, kamu merusak suasana hatiku untuk minum. Aku tidak senang padamu, oke. Jadi begitu. Huo Yi terkekeh dan perlahan berdiri. Tuan muda, harap tenang. Melihat ini. Ekspresi pengurus itu berubah. Dia buru-buru meraih lengan Huo Yi dan berbisik. Tuan muda, dia murid Gunung Awan Langit. Jangan gegabuh. Gunung Awan Surgawi. Huo Yi tercengang. Pelayan itu berkata, Gunung Awan Surgawi adalah tanah suci kultifasi terbesar di makam timur kita. Ada banyak ahli sebanyak jumlah awan. Bahkan jika itu hanya seorang murid, kita tidak mampu menyinggung mereka. Huo Yi melirik pemuda itu, lalu menatap Kin Feiyang dan mengirimkan transmisi suara. Kalau begitu, Gunung Awan Surgawi ini mirip dengan istana sembilan surga di wilayah utara kita. Kin Feiyang mengangguk. Simbol yang menyerupai gunung itu seharusnya merupakan simbol Gunung Awan Surgawi. Tunggu. Gunung Awan Surgawi merupakan tanah suci budidaya makam timur. Lalu jika leluhur iblis dan Dong Zeng yang berada di makam timur, apakah mereka akan berada di Gunung Awan Surgawi? Apa yang salah? Apakah kamu takut? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menindas tuan kota, kamu memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di kota Tianluo. Pemuda itu mendengus dingin, wajahnya penuh ejekan. Para tamu lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Huo Yi mengerutkan kening dan menatap pemuda itu. Tuan muda, jangan gegabuh. Pramugara buru-buru memberi saran. Huo Yi mengulurkan tangan dan mendorong pelayan restoran itu menjauh. Dia berjalan selangkah demi selangkah di depan pemuda itu. Kamu masih mencoba memanfaatkanku. Pria muda itu mengerutkan kening dan dengan lembut mendorong wanita dalam pelukannya. Dia berdiri dan memandang Kin Feiyang dengan provokatif, berkata, apa yang kamu inginkan? Saya benar-benar minta maaf karena telah merusak suasana hatimu. Huo Yi tertawa. Pemuda itu tercengang. Jadi dia kesini untuk minta maaf. Dia pikir dia akan bertindak. Namun saat pemuda itu hendak merasa bangga, Huo Yi menyeringai dan berkata, Namun, kamu juga telah merusak suasana hatiku. Setelah berkata demikian, dia mencengkram kepala pemuda itu dan membantingnya ke meja dengan keras. Anggur dan hidangan di atas meja tiba-tiba tumpah ke tanah. Kejadian yang tiba-tiba itu membuat pelayan restoran, tamu-tamu lain, dan nyonya rumah tercengang di tempat. Mereka awalnya mengira Huo Yi akan meminta maaf. Bagaimanapun, Gunung Awan Langit adalah kekuatan nomor satu di makam timur. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tetapi mereka tidak pernah menyangka, kalau orang ini hanya mempermainkan murid Gunung Awan Langit ini. Apakah Gunung Awan Surgawi sehebat itu? Kamu pikir karena kamu adalah murid Gunung Awan Surgawi, aku tidak akan berani menyentuhmu. Dan merusak suasana hatimu. Kamu pikir kamu siapa? Huo Yi menekan kepala pemuda itu dan mencibir. Bajingan, lepaskan aku. Pemuda itu meraung dan meronta dengan panik, tapi tidak ada gunanya. Baiklah, aku akan melepaskannya. Huo Yi mengangguk, melepaskan tangannya, dan kembali ke tempat duduknya. Pemuda itu segera berdiri dan menatap Huo Yi dengan niat membunuh. Huo Yi berkata dengan acuh tak acuh, aturan lama yang sama, berlutut dan bersujud padaku. Apa? Dia sebenarnya ingin murid Gunung Awan Surgawi bersujud padanya lagi? Pandangan semua orang tampak kosong. Apakah orang ini tidak takut mati? Dia berani menyinggung raksasa seperti Gunung Awan Surgawi. Tuan muda, bisakah Anda berhenti main-main? Saya pribadi akan memberi Anda sepoci anggur surgawi abadi. Pramugara dengan cemas memandang ke arah Huo Yi dan berkata. Mata Huo Yi berbinar. Dia menatap pelayan itu dan bertanya, apakah Anda serius? Ya. Pelayan itu mengangguk dan menoleh ke arah pelayan yang berdiri di belakang meja kasir. Ia berkata, segera pergi ke gudang anggur dan bawakan sebotol anggur abadi surgawi untuk Tuan muda ini. Oke. Pelayan itu segera berlari ke gudang anggur. Sebelum anggur diantarkan, Huo Yi hanya bisa menelan ludahnya. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu dan berkata, demi anggur abadi surgawi, aku tidak akan mengganggumu. Pergilah. Tunggu saja. Aku akan memberitahumu akibat dari menyinggung gunung awan langitku. Dan kamu. Pemuda itu berkata dengan muram. Dia menatap tajam ke arah Qin Fei Yang dan berbalik untuk pergi. Gunung Awan Surgawi. Qin Fei Yang melihat punggung pemuda itu, matanya berkedip-kedip. Saat pemuda itu hendak meninggalkan restoran, mata Qin Fei Yang berbinar. Dia berbalik untuk melihat ke arah Huo Yi dan berkata, lumpuhkan dia. 2260. Apa? Lumpuhkan dia. Manager restoran dan para tamu di Aula Gemetar. Sejak memasuki restoran, orang ini tidak mengatakan sepatah katapun. Semua orang mengira dia orang yang rendah hati. Namun mereka tidak menyangka kalimat pertamanya akan melumpuhkan pihak lain. Jika kata-katanya tidak mengejutkan, dia tidak akan berhenti sampai dia mati. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Qin Fei Yang, tubuhnya bergetar hebat. Segera setelah. Dengan suara, suosh, dia berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Apa kamu yakin? Huo Yi juga sedikit terkejut. Qin Fei Yang berkata, jika kamu mengatakan omong kosong lagi, dia akan melarikan diri. Jangan khawatir. Dia tidak bisa lari. Huo Yi terkekeh, bangkit dan melangkah keluar, seketika menghilang dari restoran. Ah! Segera setelah. Lalu, jeritan kesakitan terdengar dari luar. Kemudian, Huo Yi menyeret pemuda itu ke dalam restoran. Di perut bagian bawah pemuda itu terdapat lubang berdarah yang menembus dari depan hingga ke belakang. Murid semua orang mengecil, penuh ketakutan. Mereka bahkan tidak menganggap gunung awan langit ada di mata mereka. Mereka benar-benar dua orang yang melanggar hukum. Selesai. Huo Yi berjalan ke meja, menyeringai pada Qin Fei Yang, lalu melepaskannya. Pemuda itu seperti anjing mati, tergeletak di tanah, matanya dipenuhi ketakutan. Dua tuan muda, kalian. Manager memandang pemuda itu, lalu memandang Qin Fei Yang dan Huo Yi, tampak agak bingung. Jangan takut. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri, aku tidak akan melibatkan menara surga abadi milikmu. Huo Yi kembali ke tempat duduknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Terima kasih. Manager itu buru-buru mengucapkan terima kasih. Dia takut gunung awan surgawi akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan menara abadi surga. Manager, anggurnya sudah sampai. Pada saat ini, pelayan yang pergi mengambil anggur itu berlari sambil membawa kendi anggur. Melihat pemuda yang tergeletak di tanah, ekspresinya berubah drastis. Kendi anggur di tangannya sangat ketakutan sehingga dia tidak memegangnya dengan benar dan menjatuhkannya. Hah! Huo Yi melotot, matanya tajam dan tangannya cepat. Dia bergegas dan mengambil kendi anggur. Manager itu kembali sadar dan segera menatap Huo Yi, dengan marah berkata, apa yang kamu lakukan, bagaimana jika itu jatuh ke tanah? Maaf-maaf. Pelayan itu gemetar dan buru-buru berlutut di tanah. Enyahlah. Manager itu berteriak. Ya, ya, ya. Asisten toko itu bangkit dan berlari ke konter, tetapi hatinya kacau. Dia benar-benar melumpuhkan murid Gunung Heaven Cloud di depan umum. Perilaku seperti itu merupakan provokasi terhadap Gunung Heaven Cloud. Bagaimana mereka berdua bisa begitu berani? Pelayan itu buru-buru menatap Huo Yi dan berkata sambil tersenyum menyanjung, Tuan muda, maafkan saya, orang-orang ini memang ceroboh. Saya baik-baik saja. Huo Yi melambaikan tangannya, tapi matanya tertuju pada kendi anggur. Kemudian, dia berbalik dan berjalan kembali ke meja, kembali ke tempat duduknya. Manager itu tersenyum, Ini adalah anggur suci menara surgawi abadi kami, anggur surgawi abadi. Huo Yi memandangnya dan membuka tutup kendi anggur. Aroma anggur yang kaya menyeruak keluar bagai gelombang pasang dan langsung menyelimuti seluruh aula. Keracunan abadi. Benar sekali, itu baunya. Semua orang di aula bergetar ketika mereka semua menoleh untuk melihat kendi anggur di tangan Huo Yi, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Mengapa ada aroma keracunan abadi? Hari ini bukan awal bulan, kan? Orang-orang di kamar pribadi di lantai atas juga mencium aroma anggur dan berlari keluar. Mereka memadati koridor dan mengamati aula di bawah. Saat mereka melihat kendi anggur di tangan Huo Yi, mata mereka berbinar. Pengelola. Apa maksudmu? Bukankah awal bulan belum? Mengapa Anda menghilangkan keracunan abadi? Tidak adil bagimu melakukan ini. Semua orang memandang manager restoran dengan ketidakpuasan. Wajah manager itu dipenuhi ketidakberdayaan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, masalah ini agak istimewa, saya harap semua orang bisa memaafkan saya. Spesial. Orang-orang di lantai atas menatap Huo Yi lagi. Melakukan. Bukankah dia orang ganas yang memaksa penguasa kota membunuh putranya di luar kota? Jadi itu dia. Tidak heran. Tunggu. Mengapa ada orang lain yang tergeletak di tanah? Di dalam. Dia adalah murid Gunung Awan Surgawi. Seorang murid Gunung Awan Surgawi benar-benar telah menghancurkan laut Kinya. Semua orang terkejut. Saat berikutnya. Semua orang melihat ke arah Huo Yi lagi. Mungkinkah orang galak ini melakukannya lagi? Tapi saat ini. Huo Yi sedang tidak berminat untuk memperhatikan mereka. Karena dia benar-benar mabuk. Di masa lalu, dia dapat dianggap telah mencicipi banyak anggur yang tiada taranya, tetapi dibandingkan dengan kendik racunan abadi ini, itu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Aroma anggurnya saja sudah cukup untuk membuatnya tenggelam. Tuan muda, bagaimana kabarnya? Manager itu memandang Huo Yi dan bertanya sambil tersenyum. Beri aku secangkir anggur. Huo Yi mengulurkan tangannya. Manager itu buru-buru mengambil cangkir anggur di atas meja dan menyerahkannya kepada Huo Yi. Huo Yi menuangkan isinya perlahan-lahan. Keracunan abadi ini berbeda dari anggur lainnya. Warnanya putih susu seperti susu dan bersinar dengan cahaya kristal kabur. Setelah dituang, aroma wine semakin kuat. Orang-orang di lantai atas dan bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Saudaraku, aku akan memberimu satu miliar kristal ilahi, bisakah kamu memberikannya kepadaku? Aku akan memberimu dua miliar. Aku akan memberimu tiga miliar. Aku akan memberimu lima miliar, satu cangkir saja. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Suasana restoran yang awalnya hikmat langsung berubah semarak. Qin Fei yang memandang orang-orang itu dengan ekspresi tercengang. Lima miliar kristal ilahi, hanya satu cangkir. Apakah itu berlebihan? Melihat Huo Yi lagi. Dia menatap cangkir anggur itu dengan saksama, menutup telinga terhadap suara-suara di sekitarnya seolah-olah dia kesurupan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tampaknya dia tidak akan pernah mengerti anggur. Menurutnya, keracunan abadi ini tidak berbeda dengan anggur biasa, kecuali warnanya. Mengabaikan Huo Yi, dia menundukkan kepalanya dan menatap pemuda itu. Kau akan menyesalinya. Pemuda itu menatap Qin Fei yang dengan penuh permusuhan. Ancaman semacam ini tidak ada gunanya bagiku. Qin Fei yang berkata tanpa ekspresi, lalu membentuk segel dengan kedua tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu bangkit dan mundur karena ngeri. Ledakan. Aura aneh muncul. Tanda berwarna merah darah muncul di depan Qin Fei yang Teknik boneka Kultivasi pemuda itu tidak terlalu kuat. Dia baru saja menjadi dewa ilahi, jadi mudah untuk mengendalikannya. Adapun mengapa Qin Fei yang ingin mengendalikannya, tentu saja untuk membaca ingatannya. Orang ini adalah murid Gunung Awan Surgawi. Jika leluhur iblis atau Dong Zheng yang benar-benar berada di Gunung Awan Surgawi, maka mungkin ada informasi tentang mereka dalam ingatan orang ini. Mengapa mengatakan itu mungkin dan tidak mengatakan itu pasti? Ini karena ketika leluhur iblis dan Dong Zheng yang memasuki dunia kuno, budidaya mereka masih relatif lemah, sehingga mereka mungkin tidak terlalu terkenal. Tentu saja. Ini hanya tebakan. Mungkin mereka berdua mengalami pertemuan yang kebetulan setelah memasuki dunia kuno, dan kekuatan mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Lebih-lebih lagi. Leluhur iblis memiliki artefak ilahi yang menantang surga. Kecuali dia tidak menonjolkan diri, dia bisa membuat dirinya terkenal. Adapun Dong Zheng yang, meskipun dia tidak tahu banyak tentangnya, dia memiliki mata takdir dan jelas tidak kekurangan artefak ilahi yang kuat. Apa itu? Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Pemuda itu menatap tanda boneka itu, matanya penuh kepanikan dan kebingungan. Jangan takut. Ini tidak akan membunuhmu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan tanda boneka itu memasuki kepala pemuda itu seperti kilat. Ah! Pemuda itu langsung memeluk kepalanya dan melolong kesakitan. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Manajer restoran memandang Qin Fei Yang dengan bingung. Tidak apa. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Setelah mengendalikan pemuda itu, dia segera membaca ingatannya. Manajer itu berdiri di samping dan hanya bisa menunggu dengan cemas. Saat ini, Huo Yi akhirnya meraih cangkir anggur. Di bawah tatapan penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, dia menaruhnya ke mulutnya dan menyesapnya dengan lembut. Dalam sekejap, semua pori-pori di tubuhnya terbuka. Gumpalan aroma anggur mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya hingga ke seluruh tubuhnya. Dia langsung merasa seperti melayang. Anggur ini lembut di luar imajinasinya. Rasanya tidak merangsang, dan sehalus susu. Saya telah mencicipi banyak anggur dalam hidup saya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat anggur seperti itu. Kelas tertinggi, ini memang nilai tertinggi. Dia bergumam sendiri dengan ekspresi mabuk. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur dalam cangkir itu dalam sekali teguk. Nyaman. Huo Yi meletakkan cangkir anggurnya dan tertawa keras. Dia langsung memeluk teko wine dan meminumnya dengan liar. Sungguh sia-sia. Sungguh sia-sia. Pelanggan lain menelan ludah mereka dan meraung dalam hati. Bagaimana anggur ilahi yang tiada taranya bisa ditelan seperti ikan paus? Itu terlalu kejam. Itu sungguh boros. Namun pada saat yang sama, mereka sangat iri. Mereka belum pernah mencoba cara menelan anggur seperti ikan paus. Sangat sulit untuk menawar anggur surgawi abadi. Bahkan jika mereka beruntung dan mendapatkannya, mereka akan menyimpannya seperti harta karun dan mencicipinya setiap hari. Atau memberikannya untuk menyenangkan orang lain. Cara orang ini minum hanyalah sebuah kenikmatan yang berlebihan. Setelah sekian lama, Kinfei yang akhirnya selesai membaca ingatan pemuda itu. Matanya juga menunjukkan sedikit cahaya. Dalam ingatan pemuda itu, memang ada berita tentang leluhur iblis dan naga iblis. Leluhur iblis kini berada di Gunung Awan Surgawi. Dan dia memiliki sedikit ketenaran di Gunung Awan Surgawi. Gunung Awan Surgawi sama dengan Istana Sembilan Surga. Ada sekte luar dan dalam, begitu pula daftar surga dan daftar bumi. Empat tahun yang lalu, leluhur iblis adalah orang pertama dalam daftar bumi. Dua tahun lalu, dia meninggalkan daftar bumi dan menjadi murid inti Gunung Awan Surgawi. Murid inti Gunung Awan Surgawi setara dengan murid puncak suci Istana Sembilan Surga. Namun selama dua tahun berikutnya, dia jarang muncul, sehingga pemuda itu tidak tahu banyak tentang situasinya. Namun, dalam ingatan pemuda itu, yang ada hanyalah berita tentang leluhur iblis dan naga iblis. Tidak ada berita tentang Dong Zeng Yang sama sekali. Mungkinkah Dong Zeng Yang berada di Gurun Barat atau Gurun Selatan? Ini adalah hasil yang paling tidak ingin dilihat Kin Fe Yang. Karena dengan cara ini, ia harus melakukan perjalanan ke Gurun Barat dan Wastelen Selatan. Mari kita temui leluhur iblis dulu. Mungkin dia tahu keberadaan Dong Zeng Yang. Kin Fe Yang mengusap keningnya. Terima kasih telah menonton!